Jadi, sampai Miss Devi akhirnya berdoa, kita tutup kameranya ya. Oke ya? Oke, yuk kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Bapak, di dalam kerajaan surga, Bapak yang kami sembah di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapak, karena dari malam yang kami tidak tahu apa yang terjadi ya Bapak. Engkau menjaga, menyertai kami dan keluarga kami, beserta seisi rumah kami Bapak, dengan penyertaanmu yang luar biasa sempurna Bapak. Dan di pagi yang indah ini Bapak, engkau izinkan kami untuk bangun di pagi yang indah ini Bapak. Bertemu dengan keluarga kami, bertemu dengan teman-teman kami pada Zoom meeting pada hari ini ya Bapak. Kami bersyukur atas semuanya itu. Bapak, mungkin di saat ini Bapak ada kami yang mulai semangatnya turun ya Bapak, kiranya senantiasa engkau memberikan semangat kepada kami ya Bapak, untuk memulai hari ini Bapak dengan semangat yang luar biasa yang hanya berasal daripadamu. Saat ini kami akan membuka hari kami dengan memuji memuliakan namamu, membaca dan mendengarkan kebenaran firmanmu. Ya Bapak, berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami serahkan doa ini Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak bergondong-gondong mengikuti dia. Maka, datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sedih menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjama orang itu dan berkata, Aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ya, terima kasih buat anak-anakku. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebenarnya Miss Divi kepengen nayangin satu video ya, tapi karena nanti berhubungan waktu, jadi Miss Divi tidak usah nayangin video. Nah, kalian tahu nggak sih orang sakit kusta itu seperti apa? Ada yang tahu sakit kusta itu seperti apa? Juhin orang, bentol-bentol, apa lagi? Kayak apa badannya? Badannya itu seperti apa? Bernanah. Oke ya, jadi orang sakit kusta itu pada saat itu banyak orang mengatakan bahwa kalau kamu kena sakit kusta berarti ada dosa, satu dosa yang kamu lakukan. Jadi bukan hanya sekedar penyakit medis, tapi dia sudah menjadi seperti kutukan. Nah, ada yang bernanah, ada gatel, dia dibusuk. Jadi kalau kulit kita segini, sakit kusta itu dia jadi borok. Jadi dia sampai agak ke dalam, dalamnya itu dalam melebihi kulit. Jadi dia daging-dagingnya kelihatan dan itu menyerang dari kepala sampai ujung kaki. Nah, orang yang sakit kusta pada saat itu, itu seperti dia itu harus mengasingkan dirinya. Karena di dalam kitab imamat, orang yang sakit kusta itu, orang yang itu gatel-gatel pertama, yaitu bentol-bentol, nanti dia itu akan menjadi lebar. Dan bentol-bentolnya itu melebar, pecah dan bernanah. Dan itu dia akan masuk ke dalam daging. Sebenarnya kalau lihat di filmnya, itu sangat, kalau kalian mungkin pasti bilang, ih kok jijik banget, gitu ya. Nah, dan dia itu harus memakai kain untuk menutupi wajahnya dan kulitnya yang terluka. Kenapa? Karena itu bisa menyebar. Jadi bisa sampai dia itu menyebarkan kepada orang lain, kalau kita berdekatan, gitu. Dan dia harus menergaki dirinya najis-najis, supaya orang itu tidak mendekati dia. Kebayang ya, kita sakit ya, kita harus menjauhkan diri dari orang, dan orang juga akan menjauhi diri dari kita. Udah sakit fisik, ya, sakitnya juga pada mental kita. Luar biasa ya, sakitnya dua kali lipat. Nah, pada saat itu, orang yang sakit kusta yang diceritakan di sini, dia melihat bahwa Yesus turun dari bukit. Jadi pada saat itu, Yesus habis kotbah, gitu ya. Yesus habis kotbah di bukit, dan dia selesai dia kotbah, dia turun, ya. Dan masih banyak orang yang mengikuti Yesus, gitu ya. Dan orang kustani melihat, melihat Yesus. Dia tahu ketika dia sakit begitu menjijikannya dirinya, begitu najisnya dirinya. Dia tahu kepada siapa dia harus minta tolong. Dia tahu kepada siapa dia harus meminta kesembuhan tersebut. Dia melihat Yesus, dan apa yang dilakukan oleh orang sakit kusta itu yang pertama, kalau dalam video yang Miss Devi tadi mau bagikan itu sebenarnya, dia merasakan bahwa dia merasa takut pertama. Ragu-ragu untuk menyamperin Tuhan Yesus saat itu. Tapi akhirnya dia memberanikan diri untuk yang pertama yang dia lakukan, dia datang, di ayat yang kedua dikatakan, maka datanglah, kata datang pertama kali dituliskan pada ayat ini. Maka datang, dia datang kepada Yesus, lalu sujud dan menyembah. Jadi orang sakit kusta ini memberanikan dirinya dengan kenajisannya, dengan kejijikannya. Dia datang, dia sujud dan menyembah Yesus. Lalu apa yang selanjutnya dilakukan oleh orang sakit kusta ini? Dia berkata, setelah dia datang, dia sujud, dia menyembah Tuhan, baru dia berkata. Apa yang dikatakannya? Tuhan, jika Tuhan mau. Bukan dia mengatakan bahwa Tuhan sembuhkan aku. Enggak. Tapi jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, ini kata-kata yang sangat luar biasa. Di saat dia sedang sakit, di saat dia sedang sakit fisik, sakit mentalnya, dijauhi banyak orang, tidak ada yang mau mendekat kepadanya. Orang najis, merasa najis dengan dirinya. Orang merasa jijik dengan dirinya. Tapi dia mendekatkan diri kepada Yesus, datang kepada Yesus dan mengatakan, Tuhan, Tuhan, jika Tuhan mau. Mungkin kalau Miss Desi yang saat itu merasakan, Tuhan tolong sembuhin saya langsung to the point. Tapi ini enggak. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, pada ayat yang ketiga, Yesus menjawab. Yesus sebelum menjawab, apa yang dia lakukan? Yesus mengulurkan tangannya, dan menjamah. Di saat orang lain enggak mau dekat dengan dia, dan tidak boleh mendekati dia, Yesus malah mengulurkan tangan, dan menjamah dia. Baru Yesus mengatakan, Aku mau, jadilah engkau tahir. Kalau Miss Desi yang berada di situ, mungkin Miss Desi nangis ya, di saat orang lain tidak mau bersentuhan dengan Miss Desi, tapi ada satu pribadi, yang mau menerima Miss Desi, dengan keadaan Miss Desi yang mungkin pada saat itu adalah najis, dengan borok di mana-mana gitu ya. Kita tahu ya, kalau kalian pernah sakit cacar gitu ya, kita geli, lihat badan sendiri aja geli gitu ya. Duh kapan sembuhnya. Ini ibaratnya cacar yang pecah, lalu menjadi bonyok seperti itu, dan itu gatau sekali. Nah, itu yang dirasakan oleh orang sakit kusta ini. Di sini kita dapat belajar gitu ya, jika Tuhan berkehendak, maka semuanya akan jadi. Jika Tuhan berkehendak, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Sekalipun itu dia harus mengucapkan dirinya najis gitu ya, dengan segala kenajisannya, kejijikannya, semua orang gak ada yang mendekati dia, tapi kalau hati Tuhan Yesus sudah tergerak untuk menyembuhkan, maka gak ada satupun yang dapat menggagalkan. Tuhan gak bilang jijik, Tuhan gak bilang kamu najis, tapi Tuhan mau kamu sembuh. Kita dapat belajar dari orang sakit kusta ini. Kalau kita merasa diri kita selama ini belum datang kepada Tuhan, saat ini kita ditegur bahwa orang yang sakit kusta saja, orang yang merasa najis saja, orang yang dinajiskan saja, orang yang merasa dirinya gak layak saja, orang yang merasa dirinya sangat jijik, Tuhan terima, bahkan Tuhan sentuh loh dia. Tuhan ulurkan tangan, dan Tuhan jamah. Tuhan mengatakan, aku mau jadilah engkau tahir. Maka dari itu, kalau kita merasa kita, kok selama ini doaku belum dijawab ya Tuhan? Kok selama ini aku merasa, aku jauh ya dari Tuhan? Langkah pertama yang kita harus lakukan itu adalah, datang kepada Tuhan, dengan berdoa, membaca kebenaran firman Tuhan, lalu kita meminta, dan ketika kita memintapun, Tuhan saya mau ini. Belajarlah dari orang sakit kusta, Tuhan boleh gak kalau saya mau ini? Kenapa? Orang sakit kusta saja, orang sakit dia merasa terhina saja, dia gak bilang, dia gak memaksakan Tuhan untuk apa yang dia mau itu jadi, dia mau kesembuhan itu. Tapi dia gak bilang, Tuhan saya mau sembuh, pokoknya sekarang saya mau sembuh. Enggak, dia mengatakan bahwa jika Tuhan mau, sama saja seperti kita dengan orang tua kita, ma aku mau pulsa hari ini, sekarang, pokoknya sekarang, gimana aja caranya sekarang, enggak gitu, malah hati orang tua kita gak terketuk, gitu ya, tapi coba mulailah dengan kata-kata yang lembut, Tuhan aku mau ini, boleh gak Tuhan, apa ini yang terbaik, jika ini yang terbaik, jadilah kehendakmu. Sama kita dengan orang tua juga seperti itu, maapa ada uang gak, boleh gak aku beli ini, boleh gak aku minta ini, boleh gak aku pergi ke sini, berkat-katlah dengan lembut, curilah hati orang tua kita, cari perhatiannya, gitu ya, jangan malah, aku mau ini, dengan pemaksaan, malah yang ada, kita gak diberikan, tapi kita mencari perhatiannya, dengan cara apa, berkatalah lemah lembut, jangan memaksakan kehendak Tuhan, orang sakit kusta ini, butuh kesembuhan saat itu, tapi dia tidak memaksakan kehendak Tuhan, dia tahu Tuhan bisa menyembuhkan, bahkan Tuhan lu membangkitkan orang mati, apalagi hanya memberikan kesembuhan, tapi di sini kita melihat bahwa, hatinya sangat ingin untuk sembuh, tapi dia tahu bahwa, jika Tuhan tidak berkehendak, maka tidak akan bisa jadi, kalau Tuhan bilang, bukan sekarang waktunya sembuh, bisa jadi, tapi dia mengatakan bahwa, Tuhan, jika Tuhan mau, tahirkanlah aku, dan Tuhan mengatakan, aku mau, gimana perasaan kita, kalau Tuhan, aku mau, tahun ini COVID-19 ini bisa hilang, boleh gak Tuhan, terus Tuhan jawab, oke, aku mau, menghilangkan semua ini, agar kamu bisa jalan-jalan, agar kamu bisa bertegur sapa, kalau Tuhan sudah mengatakan, Tuhan mau, atau boleh, dan Tuhan melakukannya, pasti ada perasaan senang di hati kita, maka dari itu, mulailah dari saat ini, belajar dari orang yang sakit kusta, jika kita menginginkan sesuatu, datang, sujud dan sembah Tuhan, serta berbicara dengan kata-kata yang tulus ikhlas, selalu awal dengan kata, boleh gak Tuhan, mau gak Tuhan, apakah ini yang terbaik, gitu ya, S.D.V. harap kita bisa belajar bersama-sama, untuk tidak memaksakan kehendak Tuhan, tapi lebih berserah kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi, menurut waktu Tuhan, ya, demikian firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu hati, kita berdoa, Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapak, karena di hari ini Bapak, kami diizinkan, untuk membaca kebenaran firmanmu Bapak, biarlah apa yang kami dengarkan pada hari ini, tidak berlalu begitu saja Bapak, namun dapat mengubah kehidupan kami, dapat mengubah cara hidup kami Bapak, agar menjadi orang yang lebih baik lagi Bapak, agar menjadi anakmu yang dapat memberi teladan bagi semua orang di sekitar kami Bapak, ajarkan kami Bapak, untuk selalu, setiap menghadapi masalah, selalu datang, sujud dan menyembah Engkau Bapak, dan tidak memaksakan pada kehendak kami sendiri Bapak, namun biarlah kehendakmu yang terjadi di dalam kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya, bahwa itulah yang terbaik di dalam hidup kami, dan saat ini Bapak, kami akan memulai pembelajaran online kami Bapak, kiranya kami mohon Bapak, agar Engkau memberikan kepada kami jaringan internet yang baik, perangkat yang kami gunakan agar berjalan dengan baik, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan lancar ya Bapak. Bapak di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa buat orang tua kami yang saat ini, yang sedang bekerja atau akan berangkat bekerja, kiranya Tuhan senantiasa menjaga mereka, menyertai mereka, apapun yang mereka kerjakan Bapak, Engkau jadikan berhasil, sesuai dengan kehendakmu, dan biarlah orang tua kami selalu sehat Bapak, selalu dilimpahi dengan sukacita dan berkat Bapak, dan kedamaian yang hanya berasal daripadamu. Kami juga mau berdoa buat guru-guru kami, agar guru-guru kami dalam mengajari kami, mereka dapat dengan sabar mendidik kami Bapak. Bapak kami serahkan doa ini Bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya. Amin. Terima kasih buat hari ini anak-anak, kiranya anak-anak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, Miss Divi mau tanya satu hal. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Miss ingin kalian buka kamera dulu, Miss ingin lihat apakah kalian sudah stand-by di depan layar monitor. ya, Alita, Alika, Monika, Leksya, Milo, WIWK, Nikolas, Edeta, silahkan buka anak. Milo. Oke, untuk yang minggu lalu, kita sudah melihat video ini ya. Sudah belum videonya dilihat? Sudah kayaknya ya. Saya mau review untuk yang minggu lalu. Tekanan itu terbagi menjadi tiga ya. Tekanan sat padat, tekanan sat cair, dan tekanan sat gas. Untuk tekanan sat padat, rumusnya adalah gaya dibagi luas permukaan. Artinya, luas permukaan yang diberikan gaya. Jadi, semakin kecil luas permukaannya, maka tekanannya akan semakin besar. Bandingkan antara tekanan ayam dan tekanan dan tekanan itik. Tekanan kakinya maksudnya. Pasti, yang akan menekan tanah lumpur yang paling dalam itu adalah ayam. Kenapa? Karena ayam mempunyai kaki yang runcing. Ada cakar-cakarnya. Sedangkan itik, dia punya selaput. memudahkan dia untuk berjalan di tempat atau tanah yang berlumpur. Sedangkan untuk yang tekanan sat cair, rumusnya adalah P sama dengan Rho kali G kali H. G itu gaya gravitasi, Rho itu adalah masa jenis sat cair, sedangkan H itu kedalaman dari permukaan sat padat. Sorry, sat cair ya. Dari permukaan wadah. Oke, sekarang saya akan ulang tentang hukum Arsimedes. Karena ini berkaitan dengan terapung tenggelam melayang. perhatikan video yang akan saya play sebentar lagi. Ini adalah Arsimedes. Arsimedes menemukan hukum Arsimedes ketika dia bisa membedakan atau bisa menemukan tentang mahkota raja apakah terdiri dari emas murni atau ada campuran perak. Perhatikan videonya, setelah itu saya akan memberikan resumen sedikit. Great Greek scientist Archimedes Eureka moment is quite popular. Why did Archimedes get so excited about his thought experiment? What was the concept he deduced while he was taking a bath? More importantly, did Archimedes solve his king's crown problem using an immersing experiment or a float balance? The king of Syracuse was suspicious about his crown's gold quality. There were rumors that the goldsmith had mixed The king gave the task of checking the quality of gold to his most intelligent scientist 22-year-old Archimedes. Archimedes found a solution to this problem by discovering one of the most important principles of physics what came to be known as the Archimedes Principle. First, let's understand Archimedes Principle conceptually and then we'll come back and see how Archimedes solved this interesting problem. Consider this situation. Assume this wood block is less dense than water. Now let's try to immerse that wood block in water. As you can imagine the wood block won't stay submerged. When you release your hand it will float as shown. Why can't the wood block stay in water where you left it? Let's freeze here and analyze the block at the exact moment the woman releases it. The block can't stay in force is known as buoyancy force. Archimedes principle states that the value of buoyancy force is the same as the weight of the fluid displaced by the object. Here the water volume displaced by the block is shown. Obviously the water volume's weight is more than the wood block's weight. This means the buoyancy force is more than the weight of the wood block which is why the block moves upward as you release your hand. Now let's analyze the block in its equilibrium position. At the equilibrium position the block displaces a much smaller volume of water. Here if you check the weight of the displaced water it will be the same as the weight of the block. In short at the equilibrium position the buoyancy force and the weight of the block balances. Force due to the Archimedes principle is not a new law in physics. In fact one can easily derive it using the laws of classical physics. Let's see how. The pressure is different at the top and bottom of an object due to the height difference and this pressure difference causes buoyancy force. Let's derive the values of these pressures mathematically. You can see that the resultant force is the same as that of the weight of An interesting thought experiment can also prove the Archimedes Principle. Assume the space occupied by the wooden block is replaced by water volume of the same size. This is a very simple situation. The water volume inside the lines should be in equilibrium, which means the surrounding water should exert a force equal to the weight of the water inside. There you have it. The force exerted by the surrounding fluid is the same as the weight of the displaced water. This exactly is the Archimedes Principle. Now, let's see how Archimedes solved the crown problem using his new principle. If the goldsmith had mixed silver, which is a lighter metal than gold into the crown, its volume would be more than a pure gold lump of the same mass. Many people believe that Archimedes checked the purity difference by finding out this volume difference. They maintained that all he would have to do was immerse both the crown and a lump of pure gold in buckets full of water. If the bucket with the crown displaced more water, the crown would be impure. However, assume that the goldsmith had mixed in 10% silver. The volume difference in water displaced would be too negligible to notice. Therefore, this is not a practical method. Moreover, this is a simple volume measurement method. There is no application of Archimedes principle here. Archimedes checked the purity of the gold by using a simple and brilliant experiment. A simple weight balance method. Both the crown and gold lump have the same weight. Assume the crown was impure. This means the crown will have a higher volume. He immersed the weight balance in water. The would be more than the net force on the crown. A balance would tilt due to this force difference. Archimedes discovered the goldsmith's cheating by measuring the difference in buoyancy force. This is why Archimedes got so excited during his bath. He realized that any object surrounding a fluid receives a force from the fluid with a magnitude equal to the displaced fluid's weight and this force will be in We hope this video gave you a clear understanding about the Archimedes principle and buoyancy force. Thank you. Oke, ya. Dari kesimpulan video tersebut, ya, apa yang bisa kalian ambil? Adakah yang bisa menjawab? Aretha mungkin kesimpulannya apa? Pako? Iya, Miss. Kesimpulan dari video tadi, apa? Kalau yang ini kalau contohnya emas emas aja emas emas Pas yang murni pasti itu tenggelam emas ya. Iya kan emas tapi kalau bercampur sama perak yang gak murni lagi dia gak akan tenggelam sampai dasar. Terus kalau ini beratnya itu emas murni lebih berat daripada makota Karena mahkota itu percampuran dari emas sama perak juga. Iya betul. Oke, saya tambahkan ya Pak Ko, benar sekali. Jadi Raja ingin mengetahui apakah mahkota yang akan dipakai itu apakah mengandung emas murni. Karena seorang Raja pastinya memakai mahkota harus yang murni ya. Jadi apakah emas murni atau tidak? Bagaimana untuk bisa tahu apakah itu emas murni atau tidak? Bingung. Dan akhirnya meminta tolong kepada ponanya yaitu Arsimedes untuk mencari solusi bagaimana cara mengetahui apakah itu emasnya campuran atau tidak. Ternyata ketika dibandingkan dengan emas murni. Jadi kalau misalnya mahkota yang emas murni pasti kalau ditimbang mempunyai massa yang sama dan kalau misalnya dijulupkan ke dalam air itu juga seimbang juga. Jadi kalau misalnya keluar volumenya yang keluar itu di tabungnya itu volumenya adalah 10 ml. Ya di mahkotanya pastinya 10 ml gitu ya. Tetapi ketika dibandingkan dengan mahkota raja ternyata yang lebih berat adalah emas murni. Yang mahkota raja itu dia tidak seberapa berat. Akhirnya diketahui bahwa mahkota itu campuran dengan perak. Jadi yang emas murni itu lebih berat ternyata ketika diculupkan ke dalam air dan ditimbang di dalamnya. Itu adalah konsep berpikir Arsimedes yang sebenarnya sangat simple tapi dia menemukan rumus matematiknya. Yaitu bahwa setiap sacair mempunyai tekanan. Tekanan itu adalah tekanan gaya ke atas. Untuk menekan gaya ke atas oleh sacair itu pastinya ada benda yang tercelup di dalamnya. Jadi kalau misalnya bendanya tenggelam pastinya tekanan oleh benda itu lebih besar daripada tekanan dari sacair. Dan pastinya masa jenis dari benda itu lebih besar dari masa jenis air. Contohnya batu. Batu lebih berat, lebih besar masa jenisnya daripada masa jenis air. Jadi rumus yang diberikan oleh Arsimedes yaitu FA sama dengan Rho kali G kali V. FA itu adalah gaya tekan ke atas atau tekanan Arsimedes. Sama dengan Rho, Rho itu masa jenis G kali V. Jadi masa jenis harus memakai satuan kilogram per meter kubik. Jadi kalau kilogram itu pasangannya dengan meter kubik. Kalau gram itu pasangannya dengan sentimeter kubik. Sedangkan gaya gravitasi Newton per kilogram atau meter per second kuadrat. Kalau volume meter kubik. Jadi semuanya harus dalam bentuk satuan internasional. Jadi perhatikan untuk benda-benda yang apabila dicelupkan ke air mengalami tiga kemungkinan. Yaitu yang pertama itu melayang, yang kedua tenggelam, dan yang ketiga terapung. Jadi apabila suatu benda itu melayang, maka masa jenis benda rata-rata pasti sama dengan masa jenis fluida. Apabila tenggelam, masa jenis benda pasti lebih besar daripada gaya tekan ke atas. Atau masa jenis benda lebih besar dari masa jenis secair. Atau bisa juga berat lebih besar daripada gaya arsimenis. Kalau terapung, pastinya masa jenisnya dari benda itu lebih kecil daripada masa jenis secair. Atau bisa juga dituliskan W kurang dari FA. Berat lebih kecil daripada gaya tekan ke atas. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Arsimedes diminta untuk mencari tahu apakah mahkota raja yang baru dibuat benar-benar terbuat dari emas. Ataukah bukan? Emas memiliki spesifik gravity 19,3. Masa mahkota tersebut 14,7 kg ketika di udara dan 13,4 kg ketika berada di dalam air. Apakah mahkota tersebut terbuat dari emas murni? Adakah yang bisa menjawab? Tadi sudah disebutkan di depan ya. Jadi kalau memiliki spesifik gravity atau masa jenisnya 19,3 ya. Maka dia lebih berat ya pastinya. Sedangkan pada mahkota raja itu masanya adalah 14,7 kg ketika di udara dan 13,4 kg ketika berada di dalam air. Jadi apakah mahkota tersebut terbuat dari emas murni? Pastinya tidak ya. Jadi kalau dihitung pun ada selisihnya. 19,3 dengan 14,7 kg. Jadi ini adalah soal untuk menjawab yang tadi saya tanyakan bagaimana Arsimedes menemukan solusi untuk mengetahui apakah mahkota raja itu terbuat dari emas atau bukan. Saya akan share untuk latihan soal. Bentar. Ini bisa dilihat ya. Oh belum ya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Oke. Perhatikan untuk latihan soal. Nomor 1. Berapakah tekanan suatu sat cair pada kedalaman 50 cm apabila diketahui masa jenis sat cair tersebut adalah 1 gram per cm3 dan percepatan gravitasinya 10 newton per kilogram. Ini saya hapus saja. Oke. Nomor 1. Anak-anak setiap kali fisika sediakan buku tulis dan alat tulis ya supaya kalian bisa mencatat dan bisa menghitung ya. Jadi supaya kalian tidak melihat layar saja karena kalau hanya mendengarkan kemungkinan untuk menyerap pelajaran itu kurang maksimal. Jadi kalau kalian mau supaya maksimal kalian juga harus menulis ya. Jadi apa yang saya sampaikan ditulis. Apa yang ada soal di depan dikerjakan. Oke coba sekarang kerjakan nomor 1. Saya kasih waktu 2 menit ya. Nanti saya akan panggil siapa yang bisa mengerjakan. selamat menikmati. 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 Sudah? Oke. Oke, nomor satu. Rahel 0,05. Alan, berapa alan hasilnya? Saya masih enggak nemu, saya kurang ngerti. Oh, kurang ngerti. Yang V-nya yang mana? Oh, perhatikan ya. Oke. Ya, Rahel. Miss, yang masa jenis zat saya itu harus diubah ke kilogram per meter kubik kan, Miss? Iya, betul. Oke ya, karena alan tidak tahu memakai rumus yang mana. Ya, karena begini anak-anak, kalian harus bisa mengidentifikasi soal apakah dia adalah memakai rumus hukum arsimedias, ataukah dia memakai rumus hukum tekanan, hukum pascal, atau rumus yang lain. Ya, perhatikan. Ini perhatikan baik-baik ya. Kalau ditanya berapakah tekanan, maka yang dicari adalah P. Ya, P. P itu pressure, jadi tekanan. Tekanan itu ada dua yang sudah saya jelaskan. Yang pertama yaitu F per A. Kalau F per A, pastinya ini berhubungan dengan sat padat. Kenapa? Karena ada gaya yang menekan ke benda padat. Yang mempunyai luas permukaan yang kecil. Ada lagi yaitu P. P itu sama dengan Rho kali G kali H. Nah, H ini adalah kedalaman. Nah, pastinya ini rumus untuk tekanan sat cair. Jadi ini tekanan sat cair. Sekarang kita lihat yang hukum arsimedes. Ini tekanan sat cair. Hukum arsimedes itu adalah F A gaya arsimedes sama dengan Rho kali G kali V. Nah, ini tidak ada tekanannya ini. F A itu adalah gaya tekan ke atas atau gaya arsimedes. Rho itu adalah masa jenis benda tercelup. G itu adalah gaya gravitasi. Dan V adalah benda tercelup. Tunggu ya Rahel. 5 ribu ya. Saya tanya-tanya dulu sama yang lain. Nanti kita cek bersama-sama. Oke, jadi ada tiga rumus ini kan? Ada tiga rumus ini. Sebenarnya ada lagi yaitu hukum paskal. Sedangkan di sini mencari tekanan. Ya, kalau mencari, kalau hukum paskal mencari gaya. Oke. Berapakah tekanan suatu sat cair pada kedalaman 50 cm? Dari rumus satu, rumus dua, rumus tiga, mana yang lebih cocok digunakan untuk soal nomor satu? Alan? Nomor dua. Nomor dua. Betul, nomor dua. Ya. Sekarang kita kerjakan sama-sama ya. P sama dengan Rho kali G kali H. Ya. Ini satuan Newton per kilogram. Berarti ini harus dijadikan meter. Karena SI standar internasional itu sama dengan MKS meter kilogram second. Ya. Gram per sentimeter kubik itu bukan SI. Karena dia pakai sentimeter. Sedangkan ini harus meter. Ini MKS ya. M meter kilogram second. Oke. Sekarang ini jadikan ke kilogram meter kubik. Ya. Saya hapus dulu yang ini. Satu gram per sentimeter kubik itu ada berapa meter kubik? Ya. Oke. Satu. Sama dengan. Eh, sorry. Satu gram per sentimeter kubik. Tunggu sebentar. Ya. Betul. Seribu. Tapi kita harus hitung dulu ya. Rahel. Oke. Sekarang jadikan kilogram per meter kubik. Ya. Ya. Sebenarnya. Sebenarnya kita hafalin aja sih. Karena kita pasti sering memakai itu. Tapi kita harus tahu caranya menghitungnya bagaimana. Ya. Jadi ini saya kasih tahu cara menghitungnya. Ini satu. Dari gram ke kilogram. Itu berarti naik seribu ya. ya. Jadi satu dibagi seribu. Oke. Ini kan ada per. Per. Dari sentimeter kubik ke meter kubik itu naiknya berapa? Kilometer, dikometer, dikometer, meter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Satu? Dua? Satu atau dua? Oke, perhatikan 2 ya, tapi ini ada pangkat 3, jadi otomatis 0-nya ada 6. Oke, tapi ini 1 per ya, karena apa? Karena dia naik. Oke, jadi 1 per 1000 dikali, karena dia bagi, ini kan bagi, jadi jadikan kali saja. Kalau jadikan kali maka terbalik, 1000-nya di atas, 1 juta-nya di atas. Oke, per satu, jadi ini coret, ini coret, jadi tinggal 1000. Jadi, 1 gram per sentimeter kubik itu sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Jadi, kalau misalnya nanti ada soal seperti ini lagi, bikin saja 1000. Kalau ada satu, pasti 1000. Karena ini adalah masa jenis air, kalau masa jenis air itu pasti 1000. Oke, roh-nya adalah 1000. G-nya adalah berapa? 10. H-nya berapa hanya? Ada yang tahu hanya berapa? Kesya, hanya berapa kedalamannya? 50. 50, benar Rahel? Rahel? Rahel yang benar berapa? Diubah ke meter dulu ya, Miss? Ya, benar. Diubah ke meter jadi 0,5. Ya, 0,5. Jadi, hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Berapa pascal? Satuannya pascal ya. 1000 dikali 10 dikali 0,5. Hasilnya berapa? Rahel 5.000 ya. Oke, kita hitung ya. Ini coret sama ini ya. Jadi, 10 dikali setengah ya. Atau 10 dibagi 2, hasilnya 5. Jadi, ini hasilnya adalah 5000 pascal. Satuannya pascal ya, anak-anak. Atau Newton per meter persegi. Jadi, ini satuan pascal. Ya, betul. Rahel 5.000 ya. Ya, Rahel benar. Oke, dari sini ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Baik, kita langsung masuk ke, ya, Teodorisah. Mis, itu kayak angka 1 di sebelahnya tanda sama dengan dari CM pangkat 3 itu apa, Mis? Ya, mana ya? Oh, ini. Ya. Ya, itu. Nah, ini tadi kan dari sini. Oh, itu satu. Jadi, pecah sama? Satu dikali seribu kan seribu kan? Jadi, sebenarnya ini kan enggak ngaruh kan? Ya. Masalahnya yang gram per sentimeter kubik itu ini. Satu. Itu ini. Gitu. Oke? Paham enggak? Oke, Mis. Ya, jadi hasilnya dari gram per sentimeter kubik menjadi kilogram per meter kubik adalah seribu. Nah, seribu ini dikalikan dengan satu. Ya, tetap hasilnya seribu kan? Jadi, hasilnya adalah seribu untuk masa jenis dari sacair itu. Ya, jadi saya masukkan angka seribu di sini. Karena untuk perkalian biasanya di kelas tinggi itu tidak dituliskan. Simbol kalinya itu tidak dituliskan. Kalau sekolah dasar kan mungkin harus ada simbol begini ya. Kayak kali-kali gitu ya. Tapi kalau di sekolah yang lebih tinggi, SMP, SMA, itu biasanya kasih titik saja. Ya, perkalian itu titik gini, titik, titik gitu. Makanya rumus itu P sama dengan Rho kali G kali H itu tulisnya Rho G H gitu. Karena tidak pakai simbol X atau kali ya. Operasi perkalian gitu ya. Jadi, tapi artinya tahu lah kalau itu perkalian. Oke, nomor dua. Sebuah kubus yang masanya 20 kg memiliki rusuk yang panjangnya 5 cm. Apakah kubus akan terapung, melayang, atau tenggelam jika dicelupkan ke dalam oli yang masa jenisnya adalah 800 kg per meter kubik? Jelaskan dengan perhitunganmu. Oke ya, ini saya hapus dulu. Perhatikan untuk ini mengidentifikasi apakah kubus ini ketika dimasukkan ke dalam oli itu dia terapung, atau katemgelam, atau melayang. Ya, jadi saya tadi menjelaskan kalau dia terapung. Terapung ya. Maka Rho-nya, Rho itu simbolnya begini ya, P tapi dia rebahan ya. Agak rebahan gitu. Masa jenis kubus harus lebih kecil dari masa jenis oli. Jadi, kubus itu saya pakai simbol K, oli pakai simbol O. Kalau dia melayang, masa jenis dari kubus itu sama dengan masa jenis dari oli. Kalau dia tenggelam, masa jenis kubus lebih berat dari masa jenis oli. Sekarang perhatikan untuk kubusnya. Kita harus mencari masa jenis dari kubus. Ini adalah masa. Ini adalah rusuk ya. Sedangkan ini adalah masa jenis oli. Oke. Kita harus mencari masa jenis kubus. Masa jenis rumusnya adalah masa dibagi volume. Ingat tidak kelas tujuh. Masa satuannya apa? Kilogram kan? Nah, ini kita tuliskan 20 kilogram per. Volumenya berapa? Rumus dari volume kubus adalah rusuk kali rusuk kali rusuk. Jadi, sama dengan 25 kali lima kali lima sentimeter. Tapi ini, ini kilogram. Jadi, hasilnya adalah 20 dibagi 5 kali lima kali lima. 25 kali lima berapa? 100 25 cm. Ini kilogram. Ya. Harus disamakan seperti ini ya. Meter kubik. Kilogramnya sama. Tapi yang meter kubiknya yang beda. Nah sekarang 125 cm ke meter kubik, ini kubik ya, ke meter kubik jadi berapa hasilnya adakah yang bisa menjawab? 20 dibagi 125 cm kubik ke meter kubik. 0,125 m3, betulkah? Karena dia pangkat 3, jadi pastinya dibagi 1 juta. Ya kan, jadi kan sebenarnya begini kan, kalau ini dari awal ya, ini meter ya, ini kan harusnya 0,05 dikali 0,05 dikali 0,05 gitu kan. Jadi ini pastinya saya tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah ya, hasilnya adalah 125 x 10 pangkat minus 6. Ya, karena kan 1 tangga itu 1000, 2 tangga berarti 1 juta, ya kan. Jadi kalau naik berarti minus 6, 0-nya 6 itu kan 1 juta. Jadi hasilnya, ini kita naikkan ke atas saja. Sudah diajarin matematika seperti ini belum? Sudah ya, ini namanya pangkat. Oh belum, kok masak belum. Yaudah, oke perhatikan ya. Sebenarnya Oke, sebentar ya. Sebenarnya untuk 1 per 1 per 1 juta Untuk lebih supaya Menghemat tempat dan waktu, maka akan dijadikan notasi ilmiah. Notasi ilmiahnya adalah bentuk pangkat dari 10. Jadi ini 10 pangkat berapa? Jadi kalau 1 per 1 juta, yaitu 10 pangkat minus 6. Ya, tapi kalau 1 juta saja, itu adalah 10 pangkat 6. Jadi kalau dalam bentuk per, 0-nya ada di bawah, itu 0-nya sebanyak berapa pangkatnya itu negatif. Jadi perhatikan tadi ya, tadi kan rumusnya Rho sama dengan M per V. M-nya adalah 20. V-nya adalah 5 x 5 x 5. Jadi sama dengan 20 x, 20 dibagi 125 cm. Karena dia harus jadikan meter kubik, maka dikali dengan 10 pangkat minus 6. Ya, jadi sama dengan 20 dibagi 125, 10 pangkat minus 6 ini bisa naik ke atas. Menjadi 10 pangkat 6. Ya, jadi sama dengan 20, 0-nya ada 7 sekarang. 20.000.000 dibagi 125, hasilnya berapa? 125 x 4 itu hasilnya adalah 4 x 2, 8 ditambah 2. 10 ya, 600. 160.000. Oh ya, 160.000. Jadi hasilnya adalah 160.000 kilogram. Per meter kubik. Nah, sekarang kalian bisa identifikasi apakah benda itu melayang, terapung, atau tenggelam. Adakah yang bisa menjawab? Apakah terapung, tenggelam, atau melayang? Ada yang melayang, ada yang terapung. Ayo, yang mana yang benar? Rahel, terapung. Nah, sekarang kan saya tadi sudah bilangkan ya, kalau terapung masa jenis benda harus lebih kecil daripada masa jenis air. Contohnya itu kan gabus ya, apa ya gabus itu ya. Atau kertas lah ya. Kalau kertas itu lebih berat, pastinya dia kan tenggelam. Nah, ini yang mana yang lebih besar nih? Yang kubus atau yang oli? Iya, Pako. Tenggelam anak-anak. Ya, Rahel akhirnya tenggelam juga ya. Betul, tenggelam. Karena apa? Karena masa jenis kubus lebih besar daripada masa jenis oli. Kubusnya itu 160 ribu kilogram per meter kubik. Sedangkan olinya itu cuma 800 kilogram per meter kubik. Jadi pastinya kubus itu tenggelam. Oke anak-anak, dari sini apakah ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini? Dan saya akan memberikan tugas di LMS. Ya, Theodorissa. Adakah yang mau ditanya? Itu 20 juta-nya dibagi 125, gimana caranya? Oh, gini. Sebenarnya ini caranya simpel sih. Ya, jadi pakai yang pembagian biasa saja. Jadi perhatikan ya. Dibagi 125, gini saja. Oke, 125 x 16. 125 x 16. Ini memang harus membutuhkan kesabaran. Jadi ini 0, 3, 6 x 2, 12. 12, ditambah 3, 15. Ini jadi berapa? 7. Ya, jadi 1 x 5, 5. Bentar, taras. 1 x 2, 2. 1 x 1, 1 x 1, 1. Ya kan? 0, 0, 1, 0, 2. Eh sorry, ini 1, 2. Jadi 2 ribu. Ini 2 ribu. Eh sorry. Maaf, maaf. 16 ya. Maaf. Jadi ini adalah angkanya 16. 16. Hasilnya adalah 2 ribu. Udah tinggal 0-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. 2, 4. Jadi 160 ribu hasilnya. Ya kalau harus satu-satu memakai pemisal misalnya 125 x 10, 1250. Sedangkan ini harus di depannya angkanya harus ada 2. Jadi dicoba-coba. Ya kan? Seperti itu kan? Oke, Teodorisa silakan. Ya, Kesya harus dijadikan meter. Ya, Teodorisa ada tanya lagi? Kenapa 10 pangkat minus 6-nya dipindahkan ke atas? Oke, perhatikan. Matematika yang ini belum diajarin ya? Sudah diajarin belum? Ini namanya eksponen. Ya. Oh, sudah diajarin. Rahel. Tapi di tempat kelas. Oke ya. Ini sebenarnya memudahkan kita untuk menghitung. Ya. Jadi ini sebenarnya memudahkan kita untuk menghitung. Coba perhatikan ya anak-anak ya. Misalnya 20. Dibagi. Per itu saya jadikan bagi ya. Nah, sekarang ini kan 125 x 10 pangkat minus 6. Berarti 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kebanyakan sih nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kebanyakan juga. Bentar, bentar. Satu, 2, 3, 4. Bentar ya. Saya enggak terbiasa memakai mouse. Oke ya. Gini kan. 20 dibagi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 5. Jadi sama dengan 20 dibagi 125 per 1 juta. Kan gini. Ya kan. Jadi sama dengan 20 dikali 1 juta. 1 juta ini misjadikan pangkat. Jadi 10 pangkat 6 per 125. Sama dengan ini. Jadi ini sama dengan ini. Paham, Tido Risa? Paham? Paham ya. Ya. Oke. Jadi kalau bagi, itu bisa dia naik ke atas. Ya. Karena dia dikalikan. Oke anak-anak, sudah jam 9 lebih 1. Sebentar saya akan upload soal di LMS. Kerjakan sampai, batas waktunya sampai selasa depan. Selasa depan. Jangan sampai lebih dari hari selasa. Ya. Apakah ada yang mau bertanya? Tido Risa, Nikolas, ada yang mau ditanya? Mis, dapat 10 pangkat 6 dari mana mis? 10 pangkat 6 itu adalah 1 juta. 1 juta itu kan nolnya 6. Kenapa 1 juta? Karena dari sentimeter kubik ke meter kubik. Jadi satu tangga naik itu 10-nya pangkat 3 atau seribu. Dua tangga naik lagi jadinya 1 juta. Paham gak, Nikolas? Oke anak-anak, saya akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya kasih minta waktunya untuk memasukkan, mengupload soal di Moodle. Nanti kalian bisa kerjakan. Oke baik, terima kasih anak-anak. Silakan buka kameranya terlebih dahulu. Saya mau ngecek kalian apakah masih ada di tempat. Oke. Rahel, Monica, Wayanara. Baik. Kalian tahu nomor WA saya kan? Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan WA saya. Sudah tahu? Ya, oke ya. Baik anak-anak, terima kasih atas waktunya. Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan. Ya, sekali lagi Mr. Ucapkan. Halo, shalom. Selamat pagi anak-anak kelas 8A. Berjumpa lagi kita di hari Selasa. Masuk dalam proses pembelajaran keluarga negaraan. Dan Mr. berharap anak-anak kelas 8A sudah mempersiapkan diri kalian, sudah mempersiapkan buku-buku kalian, khususnya di mata pelajaran keluarga negaraan dengan baik. Terima kasih luar biasa responnya. Kalian sudah berarti bisa mendengar suara Mr. dengan baik. Oke, sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran kita, Mr. berharap dan minta anak-anak kelas 8A bisa membuka kamera kalian. Kita akan berdoa bersama-sama. Silahkan kameranya bisa dibuka, yang tidak mengalami kendala. Yang mengalami kendala tidak masalah, Mr. tidak harus memaksa kalian. Baik, terima kasih ada Erika, Paco, Aretha, Mr. berharap anak-anak yang lainnya bisa mengikuti. Ada Elita, Ferisa, halo. Oke, baik. Kita akan berdoa bersama-sama untuk mengikuti proses dan memulai pembelajaran kita. Lipatan tutup kepala dan tutup mata, mari kita berdoa anak-anak. Segala puji syukur Tuhan, kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Kalau pada kesempatan pagi hari ini kami akan melanjutkan proses pembelajaran kami, memaknai tentang makna kebangkitan nasional, mampukan kami Tuhan sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa Indonesia untuk dapat memahami bahkan memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme dalam hati dan jiwa kami Tuhan. Mampukan kami untuk melaksanakan, untuk memperjuangkan semangat-semangat ini dalam kehidupan kami dan mampu kami pancarkan dalam kehidupan kami sehari-hari supaya para generasi muda yang ada di sekitar kami dapat melihat bahwa anak-anak Tuhan tetap memiliki rasa nasionalisme dalam hati dan jiwa kami Tuhan. Ngurapi setiap anak-anak di tempat ini Tuhan, berganti mereka dalam kesehatan maupun pendidikan mereka, ngocampur tangan Tuhan dalam proses pembelajaran kali ini. Biarlah hikmat turun atas mereka, kecerdasan, kepintaran, bahkan karakter-karakter Pancasilais hidup dalam setiap hati dan jiwa mereka. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, terima kasih buat yang sudah menyalakan kamera. Mister ucapkan terima kasih juga yang tidak menyalakan kamera. Mister tidak tahu apa alasannya, tapi Mister yakin dan percaya. Anak-anak terasa Daud, sungguh luar biasa dan selalu menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai kejujuran. Oke baik anak-anak, ini karena materi kita sangat padat, Mister harus melanjutkan lagi pembelajaran kita minggu lalu. Karena nanti Mister akan berikan satu cuplikan video mengenai Perang Gerilia yang dilakukan, yang dilaksanakan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, pahlawan nasional kita. Kala itu ya, bagaimana beliau waktu itu melakukan perang Gerilia jalan kaki dari Yogyakarta sampai Jawa Timur untuk melawan Belanda kala itu. Dalam cuplikan video yang akan Mister berikan nanti setelah penjelasan, akan ada pertanyaan yang Mister sudah siapkan supaya kalian bisa mengerjakan dan menjawabnya dengan baik. Jadi Mister berharap anak-anak kelas 8A bisa mengikuti setiap proses pembelajaran ini dengan baik dan maksimal tentunya. Oke, tidak berlama-lama kita langsung saja melanjutkan proses pembelajaran minggu lalu mengenai kebangkitan nasional. Kita sudah melihat seberapa banyak tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam kebangkitan nasional ini. Kita akan lanjutkan sedikit lagi. Dan siapakah beliau-beliau ini yang memiliki jiwa kesatria, memiliki mental yang luar biasa memikirkan bangsa Indonesia. Kita lanjutkan. Ini ada sosok dari Dr. Cipto Mangun Kusumo. Kalian bisa buka buku paket kalian. Dan tentunya di halaman 80. Di sana tidak dijelaskan siapa saja, tapi di situ ada perwakilan salah satu yaitu Dr. Sutomo. Dijelaskan di sana, untuk di layar monitor ada Dr. Cipto Mangun Kusumo. Dijelaskan, ia adalah putra tertua dari Mangun Kusumo. Seorang priai rendahan dalam struktur masyarakat Jawa, anak-anak. Mister ulangi, priai itu adalah sebuah jabatan bagi orang-orang zaman dahulu yang memiliki pangkat atau kedudukan di wilayah mereka masing-masing. Contoh, sebagai kepala desa, sebagai lurah. Nah itu adalah jabatan struktural yang ada di desa. Bahkan, pekerja-pekerja yang ada di wilayah desa tersebut, cangkupannya bisa disebut sebagai seorang priai. Pada kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta, jati diri politik Cipto Mangun Kusumo semakin nampak. Dijelaskan di sana, Cipto Mangun Kusumo menginginkan Budi Utomo sebagai organisasi politik yang harus bergerak secara demokratis dan terbuka bagi semua rakyat Indonesia. Adapun Rajiman ingin menjadikan Budi Utomo sebagai suatu gerakan kebudayaan yang bersifat Jawa. Cipto Mangun Kusumo ini tidak menolak kebudayaan Jawa. Karena beliau adalah orang Jawa, latar belakangnya adalah orang Jawa. Tetapi yang ia tolak adalah kebudayaan keraton yang feudalis. Pernyataan-pernyataan Cipto Mangun Kusumo kala itu pada zamannya dianggap radikal. Karena menolak tradisi-tradisi keraton yang feudalis. Beliau tidak menolak kebudayaan Jawa, tetapi kebudayaan yang mengikat, yang terlalu struktural, yang terlalu repot yang beliau tolak. Itu untuk dokter Cipto Mangun Kusumo. Dan selanjutnya ada dokter Suwarno. Kalian bisa perhatikan di gambar sebelah kiri kalian anak-anak. Beliau adalah dokter Suwarno. Dilahirkan di Boyolali tahun 1887. Dibandingkan dokter Sutomo, dokter Suwarno sudah lebih dahulu masuk Stovia pada 25 Januari 1902. Dan lulus pada tanggal 20 September 1910. Dijelaskan di sana, perhatikan anak-anak. Dokter Suwarno mahir berbicara dan menulis dalam bahasa Belanda. Terutama dalam masalah seni. Beliau memanfaatkan sebaik-baiknya keahlian itu demi kemajuan Budi Utomo. Dokter Suwarno menegaskan agar Budi Utomo menjadi pelopor bagi L. Jaman Javanis Bond. Atau persatuan seluruh Jawa. Kenapa pahlawan nasional kita banyak yang bergelar dokter? Tidak seperti insinyur, profesor atau apalah. Kita harus melihat Pako. Zaman dahulu sekolah kita apakah banyak pilihan? Ini ajukan pertanyaan kembali kepada Pako. Silahkan Pako jawab. Apakah zaman kolonial Belanda kalau itu sekolah banyak dibentuk? Habis itu banyak jurusannya? Pako bisa jawab tidak. Benar. Ya kalau itu sekolah dibangun oleh Belanda tetapi tidak banyak jurusan. Seperti sekarang ada hukum, ada guru, kemudian ada arsitek. Tidak. Zaman dahulu hanya ada satu jurusan saja. Jadi orang-orang, anak-anak yang orang tuanya punya pangkat yang bisa sekolah di Stovia hanya mendapatkan gelar atau titel dokter kala itu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Dea. Mister berarti itu kuliahnya 8 tahun enggak? Ya dijelaskan dalam penjelasan yang Mister sudah sampaikan. Mereka bisa sampai 5 dan 8 tahun sekolah lamanya kala itu. Jadi sangat lama untuk menyelesaikan proses gelarnya, proses pendidikannya untuk mendapatkan gelar dokter. Seperti yang diemban. Seperti itu ya Dea. Oke, kita akan lanjut. Karena ini sangat panjang. Beliau, Mister Ulangi, memanfaatkan sebaik-baiknya keahlian itu. Keahlian dokter Suwarno adalah fasih berbahasa Belanda dan menulis. Bahkan berbicara. Selanjutnya, selain dokter Suwarno ada dokter Muhammad Saleh. Ya, mungkin nama ini sering kalian dengar ya. Nama ini diabadikan di salah satu bandara di Jawa Timur. Ada yang tahu tidak? Bandara di mana itu? Letaknya di mana? Muhammad Saleh ini. Dokter Muhammad Saleh. Bandara di mana? Ada yang tahu tidak? Ya, terima kasih Pako. Malang, Jawa Timur. Ya, luar biasa. Serberikan jempol dua. Mantap Pako. Ya, jadi nama-nama para tokoh-tokoh pendiri bangsa dari kalangan Budi Utomo ini namanya banyak diabadikan. Ya, jadi enggak sebarangan. Ya, dijelaskan di sana dokter Muhammad Saleh dilahirkan di Salatiga tahun 1888. Dokter Muhammad Saleh disebut dokter Sutomo sebagai pembantu kedua kita. Berperangai tenang dan disegani oleh rekan-rekannya karena semangat dan ketulusannya. Itu untuk penjelasan dari dokter Muhammad Saleh. Dan selanjutnya ada Suleman. Nah, untuk Suleman ini adalah salah satu dari tokoh dalam Budi Utomo awal yang tidak menyelesaikan pendidikannya di Stofia. Bayangkan. Kalau itu diberikan istilahnya kemudahan untuk sekolah. Tetapi beliau, Bapak Suleman, tidak menyelesaikan sekolahnya dengan baik. Ya, mister tidak tahu apa alasan beliau tidak menuntaskan, tidak menyelesaikan pendidikannya di Stofia. Tetapi beliau diberikan kepercayaan untuk menjadi wakil ketua dalam organisasi Budi Utomo. Luar biasa beliau. Ya, Suleman dilahirkan di Banyumas, Jawa Tengah tahun 1886. Itu salah satu dari sekian tokoh Budi Utomo yang tidak menyelesaikan pendidikannya. Tetapi diberikan kepercayaan. Ya, itu luar biasanya. Next. Selanjutnya ada dokter Suraji. Nah, dokter Suraji ini bersama dengan dokter Sutomo begitu bersemangat saat berkeliling dari kelas ke kelas Stofia untuk mencari dukungan. Contohnya mereka itu zaman dulu kampanye ya dalam sekolah Stofia untuk mencari suara. Bagaimana caranya para siswa-siswi kala itu bisa mendukung organisasi Budi Utomo ini. Ya, ini ada yang bertanya lagi. Mister, kok orang-orang bisa nemu tempat dan tanggal lahir pahlawan? Ya, nanti dalam cuplikan video ya, kalian akan tahu. Mister akan berikan ulasnya sedikit. Karena banyak orang-orang sekarang, para generasi muda, mereka sekolah dan mengambil jurusan sejarah untuk meneliti, untuk mencari tahu pahlawan-pahlawan nasional kita. Sehingga banyak cara untuk mencari latar belakang beliau, untuk mencari asal beliau di mana mereka dilahirkan pada tanggal berapa. Tetapi, dia ada juga pahlawan-pahlawan nasional kita yang tidak diketahui kapan, tahun, dan tanggal berapa mereka dilahirkan. Ada, tetapi yang tercatat hanya kapan mereka wafat. Ya, karena keterbatasan kesempatan, keterbatasan waktu dan dokumen-dokumen yang dicari tidak dapat. Jadi, tidak bisa menentukan kapan lahirnya beliau. Jadi, seperti itu dia. Kita lanjutkan lagi. Dijelaskan, dokter Suraji kerap disebut tangan kanan atau pembantu utama dari Sutomo. Nama Budi Utomo pun bermula dari gagasan dan usulan Suraji. Ingat, tolong diperhatikan anak-anak kelas 8A. Organisasi Budi Utomo ini digagaskan, diusulkan oleh dokter Suraji. Ya, perhatikan. Nama Budi Utomo pun bermula dari gagasan dan ulasan, usulan dari dokter Suraji yang dilahirkan di Madiun tahun 1888 itu. Ya, jadi seperti itu. Dokter Suraji yang mempunyai pemikiran luar biasa untuk memberikan nama. Organisasi Budi Utomo. Dan selanjutnya, sedikit lagi. Kita lanjutkan. Ada dokter Angka Prasodjo Dirjo. Dokter Angka Prasodjo Dirjo lahir pada 13 Desember 1887 di Banjarnegara, Jawa Tengah. Selama tujuh tahun, dokter Angka Prasodjo Dirjo bersekolah di Holland Indies School atau HIS, kemudian melanjutkan di Hongridge Burger School HBS selama lima tahun. Nah itu, sesuai dengan apa yang mister sampaikan tadi. Mereka menyelesaikan pendidikan sekolahnya selama lima tahun, bahkan ada yang delapan tahun juga. Setelah itu, baru melanjutkan kestofia pada 4 Januari 1904 dan lulus pada 30 Juli 1912. Dokter Angka Prasodjo Dirjo menduduki jabatan Bendahara, kala itu di organisasi Budi Utomo. Nah, dan sedikit lagi, kita masuk dalam organisasi pada masa kebangkitan nasional. Kalian bisa perhatikan gambar di layar monitor kalian. Ya mister akan sampaikan sedikit saja ini, karena waktu kita sangat kejar-kejaran. Dijelaskan di sana, di bagian ketiga untuk organisasi pada masa kebangkitan nasional. Dijelaskan bahwa kelahiran Budi Utomo telah menjadi tonggak, cikal bakal. Yang menumbuhkan yang namanya semangat perjuangan. Sekaligus menjadi inspirasi bagi berdirinya berbagai organisasi di seluruh pelosok tanah air. Baik yang bersifat kederahan, politik, serikat kerja, keagamaan, kewanitaan, maupun kepemudaan. Yang kita tahu ada sumpah pemuda, yaitu latar belakang lahirnya dari organisasi Budi Utomo yang kita pelajari saat ini. Kalian harus pahami itu pertama. Dan dijelaskan di sana Budi Utomo, organisasi Budi Utomo menjelaskan, Sutomo menjelaskan gagasan mengenai pembentukan suatu organisasi kepemudaan. Ia juga mengatakan masa depan bangsa dan juga negara terletak pada para pemuda. Ingat cuplikan puisi yang dibacakan oleh Wahidin Sudirou Sodo. Kalian harus ingat. Dijelaskan di sana salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Bayangkan. Kala itu berarti kita sudah tahu bahwa pendidikan sangat minim. Sekolah sangat terbatas kala itu. Sehingga organisasi Budi Utomo melahirkan banyak para tokoh-tokoh pemikir. Para tokoh-tokoh cendikiawan yang luar biasa punya pemikiran untuk bagaimana caranya Indonesia bisa merdeka. Dijelaskan, atas dasar itu maka lahirlah suatu organisasi Budi Utomo. Budi Utomo lahir pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo merupakan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Karena mereka sadar. Kala itu anak-anak Hindia Belanda, anak-anak Indonesia tidak sepenuhnya bisa bersekolah. Karena terbatas biaya, karena terbatas orang tuanya tidak memiliki peran. Orang tuanya tidak mempunyai pengaruh, tidak mempunyai kedudukan. Sehingga zaman kolonial Belanda, anak-anak dari orang tua yang latar belakangnya dari petani, nelayan, buru, tidak bisa bersekolah. Jadi yang kita pelajar di minggu lalu sudah kalian cermati dan pahami dengan baik. Tidak sebanding anak-anak yang bisa baca tulis dengan anak-anak yang tidak bisa baca tulis. Yang tidak bisa baca tulis terlalu banyak. Jadi Budi Utomo memiliki pemikiran yang luar biasa. Bagaimana caranya anak-anak Indonesia, anak-anak Hindia Belanda yang memiliki pemikiran cerdas luar biasa, intelektualnya yang baik, yang tinggi diberikan beasiswa, diberikan yang namanya bantuan. Ada yang masih ingat apa nama bantuannya? Minggu lalu mister sudah sampaikan dan mister sudah berikan cuplikan video nama bantuannya itu. Ada yang masih ingat apa nama bantuan yang diberikan organisasi Budi Utomo kepada para pemuda yang cerdas, yang tidak mampu kalau itu? Ada yang masih ingat nama bantuannya apa? Coba satu orang. Ada yang masih ingat tidak nama bantuan yang diberikan organisasi Budi Utomo kepada para pemuda yang tidak mampu hal itu untuk dapat bersekolah. Itu zaman sekarang, zaman Indonesia sudah merdeka ya Pakku kalau bantuan operasional sekolah itu sekarang namanya. Bos itu, dana pelajar, terima kasih Alan. Dana pelajar yang diberikan organisasi Budi Utomo kepada para pemuda yang tidak mampu, yang memiliki pemikiran cerdas diberikan dana pelajar atau bantuan yang namanya dana pelajar. Ingat, luar biasa. Untuk Alan, terima kasih. Selanjutnya dijelaskan di sana sedikit lagi, Budi Utomo mengadakan kongres pertamanya di Yogyakarta pada tanggal 5 Oktober 1908. Saat itu Budi Utomo memiliki tujuh cabang di beberapa kota yaitu Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, dan Ponorogo. Berikut beberapa keputusan hasil kongres pertama Budi Utomo. Yang pertama, Budi Utomo tidak berpolitik. Ya karena tujuannya pendidikan. Jadi tidak boleh masuk dalam dunia politik. Yang kedua, kegiatan Budi Utomo ditujukan pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Dan yang ketiga, ruang gerak Budi Utomo terbatas pada daerah Jawa dan Madura saja. Ya karena pada saat itu Belanda lebih mencengkramkan kekuatannya hanya di Pulau Jawa. Dan yang keempat, terpilihnya mantan Bupati Karanganyar bernama Tirto Kusumo sebagai ketua Budi Utomo Pusat. Itu penjelasannya. Dan dijelaskan di sana, selanjutnya Budi Utomo mengadakan kongres kedua. Di gedung Mataram, Yogyakarta pada tanggal 10-11 Oktober 1909. Kongres ini dihadiri lebih dari 300 orang. Hadirin tidak hanya orang Jawa, melainkan orang Cina dan juga orang Eropa. Kala-kala itu ikut datang juga untuk menyaksikan, untuk hadir dalam kongres kedua Budi Utomo. Nah ini gedungnya. Sekarang sudah direhab, sudah direnovasi. Kalau zaman dulu tidak seperti ini. Nah dan lahirlah ada serikat, organisasi-organisasi yang disebutkan tadi. Selain Budi Utomo ada organisasi agama, ada organisasi kepemudaan. Di bagian B ada organisasi serikat Islam. Serikat Islam ini didirikan di Surakarta, Jawa Tengah oleh Kiai Haji Samanuddin pada tahun 1909. Dan dulunya serikat Islam bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI. Serikat Dagang Islam ini merupakan organisasi modern pertama yang didirikan umat Islam kala itu. Dalam waktu singkat, jumlah anggota serikat Islam atau SI meningkat pesat. Hal ini mengkhawatirkan pemerintah kolonial. Pihak kolonial mencoba menghancurkan serikat Islam dengan menyebarkan pengaruh paham sosialis dan komunis. Sehingga terjadi perpecahan pada tubuh serikat Islam. Bayangkan kita melihat. Kala itu bangsa kita sangat mudah diadu domba. Sangat mudah terpecah belah. Belanda tidak suka diadu domba. Bagaimana caranya orang dalam saling perang. Bagimatnya pecah. Dan masih ada lagi yang namanya Indis Partij. Indis Partij adalah organisasi modern ketiga yang berdiri setelah Budi Utomo dan Serikat Islam. Organisasi ini didirikan oleh RM Suwardi Surya Diningrat. Dokter Cipto Maun Kusumo dan Dos Daker. Pada tahun 1912 di Bandung. Selain Indis Partij ada perhimpunan Indonesia. Sedikit lagi nih. Pada tahun 1908 di negeri Belanda berdiri perhimpunan pelajar bernama Indis Ferning. Perhimpunan ini didirikan oleh para pelajar Hindia Belanda dan tidak memiliki tujuan politik untuk perhimpunan Indonesia ini. Dan yang terakhir ada Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai Nasional Indonesia atau PNI ini didirikan pada tahun 1927 di Bandung oleh pelajar yang tergabung dalam LGmen Student Club. Dengan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Organisasi ini dinilai sangat membahayakan Belanda. Sehingga tokoh-tokohnya ditangkapi kala itu dan dimasukkan penjara suka miskin. Dan di dalam penjara itu Soekarno menulis pidato Indonesia menggugat. Dan dijelaskan tindakan Student Club serta pengaruh PI mendorong para pemimpin muda di Bandung mendirikan suatu partai politik baru. Mereka menamainya Partai Nasional Indonesia. Partai ini didirikan pada tanggal 4 Juli 1927. Nah sekian. Itulah bagaimana perjalanan panjang dari organisasi yang bernama Budi Utomo. Dan kalian sudah pelajari dan melihat langsung siapakah tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam organisasi Budi Utomo. Sikal bakal kebangkitan nasional ini. Sebagai runtutan, sebagai langkah-langkah bagaimana caranya Indonesia bisa merdeka. Ini jalan-jalannya. Dan Mister akan berikan salah satu cuplikan video. Mister berharap kalian bisa memperhatikan dengan baik karena nanti Mister akan berikan tugas untuk kalian. Supaya kalian bisa mengerjakannya. Mister akan berikan salah satu cuplikan video bagaimana perjalanan panjang yang dilalui oleh Panglima Besar General Sudirman. Beliau menempuh perjalanan sangat panjang, sangat lama. Di tengah penderitaan sakit yang beliau derita kala itu. Tetapi semangat perjuangan tidak pernah pudar, tidak pernah lutur. Karena beliau sadar. Beliau seorang general besar. Mister, kala itu memimpin agresi militer untuk melawan Belanda. Mister sedikit cerita. Karena kalian saat ini tidak bisa bersekolah, tidak bisa tetap muka, tidak bisa lagi berpergian untuk melihat situasi sejarah-sejarah bangsa Indonesia. Karena sejarah ini sangat luar biasa, kalian perlu tahu, kalian perlu sadari. Meskipun kalian tidak dapatkan secara langsung datang ke tempat wisata, ke tempat edukasi, pembelajaran tentang sejarah bangsa kita. Tetapi dari cuplikan video ini kalian bisa melihat bagaimana proses perjalanan Panglima Besar General Sudirman. Untuk memerdekan bangsa kita. Beliau berjuang melakukan segala upaya. Perang Gerilia dilakukan untuk mengusir, untuk melawan penjajah. Kala itu melawan Belanda. Kita simak cuplikannya. Para pahlawan, para penjuang Indonesia bersusah payah segala macam cara mereka lakukan supaya Indonesia bisa merdeka. Kalian sudah lihat videonya secara langsung. Dan jika nanti situasi corona sudah meredah, kita sudah bisa bertemu. Kalian kalau ada waktu bisa berpergian dengan keluarga ke tempat-tempat sejarah. Khususnya kalau kalian sering berpergian ke Malang, kalian bisa mampir ke Museum Brawijaya. Di sana kalian bisa melihat bagaimana kursi dari General Sudirman, dipan tempat tidur dari General Sudirman. Dan rute perjalanannya di sana ada foto-fotonya. Ya ada gambar jelas. Kalau tadi dalam video, hanya berupa video dan disampaikan bahwa rute beliau berjalan kaki dari Yogyakarta sampai menuju Nganjuk dan kembali lagi ke Yogyakarta. Kita bayangkan ribuan, mungkin rat, ribuan, mungkin ada ribuan kilo ya, menempuh perjalanan. Begitu luar biasanya, semangat. Dari situ kita harus belajar anak-anak, harus bisa menghargai jasa para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita. Dari cuplikan video tadi, Mister minta anak-anak kelas 8A bisa buka buku paket kalian di halaman 79. Silahkan kalian buka halaman 79. Kalian perhatikan tabel 4.2 mengenai pahlawan nasional. Sudah dibuka buku paket kalian, halaman 79. Perhatikan tabel 4.2 mengenai pahlawan nasional. Di sana tertulis ada 6 pahlawan nasional. Aspek informasi ada Sultan Ageng Tirta Yasa, Sultan Hasanuddin, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Kapitan Patimura, Igusti Ketur Jelantik. Kalian nanti bisa mengerjakan aspek informasi tersebut dan kalian bisa tambahkan 4 pahlawan lagi. Supaya total pahlawannya ada 10. Dan kalian bisa berikan urayan penjelasannya. Sekali lagi kalian bisa buka halaman 79, perhatikan tabel 4.2 mengenai pahlawan nasional. Di sana ada tertulis hanya 6 pahlawan saja. Dari Sultan Ageng Tirta Yasa sampai Igusti Ketur Jelantik. Kalian bisa cari informasi di internet dan kalian bisa tambahkan 4 pahlawan lagi. Supaya total pahlawan menjadi 10. Dan kalian bisa kerjakan urayanya seperti contoh berikut ini yang Mr. berikan ini. Mr. ambil satu contoh yaitu pahlawan nasional Panglima Besar Jenderal Sudirman. Mr. tampilkan supaya kalian bisa melihatnya dengan baik. Seperti ini kalian bisa tulis dalam buku tulis kalian atau word kalian nanti bisa foto hasil pekerjaan kalian dan kalian bisa kumpul di Moodle. Seperti ini tugasnya. Mr. ambil satu contoh yaitu Jenderal Sudirman. Urayanya salah satu pahlawan nasional yang berjuang memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda. Beliau memimpin pasukannya melawan Belanda dengan strategi perang yang dikenal sebagai strategi perang gerilya. Mr. berharap anak-anak bisa mencari informasi tersebut dengan baik di internet boleh. Mr. akan tunggu tugasnya dikumpul besok di tanggal 27 sampai tengah malam. Di buku paket, bukan di LKS, buku paket, buku paket PPKN di halaman 79. Tugasnya ada di buku paket PPKN halaman 79 mengenai pahlawan nasional. Urayanya tidak perlu banyak sesuai dengan apa yang beliau pernah laksanakan di dalam peperangan. Seperti yang Mr. sudah contohkan ini, di layar monitor ini. Seperti Panglima Besar Jenderal Sudirman, Urayanya salah satu pahlawan nasional yang berjuang memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda. Beliau memimpin pasukannya melawan Belanda dengan strategi perang yang dikenal sebagai strategi perang gerilya. Jadi seperti itu saja kalian bisa tulis. Gini, kalian bebas mengerjakan dalam buku. Tidak perlu tulis tabel, tidak perlu buat tabel. Dengan Mr. tidak perlu harus sama persis seperti Mr. Tidak. Kalian buat sesuai dengan cara pandang, cara pemikiran kalian. Kalian punya imajinasi seperti apa membuat bebas. Pokoknya kalian bisa mengerjakan dengan baik dan tugas kalian bisa Mr. baca. Itu saja. Boleh mengerjakan dalam bentuk word ataupun ditulis tangan. Tidak harus membuat tabel. Jadi seperti itu. Besok batas pengumpulannya sampai tengah malam, tanggal 27. Silahkan kalian bisa tandai tugas kalian ini. Mr. sudah berikan cuplikan video untuk kalian. Itu sebagai wawasan untuk memaknai sejarah bangsa Indonesia. Mr. berharap ini tidak begitu sulit buat kalian karena sangat mudah tentunya. Karena sudah disiapkan 6 pahlawan. Tinggal kalian mengisi urayanya dan menambahkan 4 pahlawan nasional lagi. Beserta urayanya. Supaya totalnya menjadi 10. Mr. berharap anak-anak di kelas 8A bisa mengerjakan dengan baik. Tahu tugas dan tanggung jawabnya. Dan nanti jika sudah selesai kalian bisa kumpul, kalian bisa foto di HP kalian. Dan kalian bisa upload di Moodle. Karena Mr. sudah berikan ruang di sana. Untuk bab 4, apa yang sudah kita pelajari di semester 2 mengenai kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah jelas? Jika sudah jelas kita akan akhiri karena ini sudah waktu yang memisahkan kita. Sudah jelas ya? Tugasnya di buku paket halaman 79 di tabel 4.2. Dan jika sudah selesai kalian bisa foto dan kirim ke Moodle. Sudah jelas anak-anak? Oke terima kasih Alika, Paku. Mr. berharap anak-anak yang lainnya bisa memahami pembelajaran kita. Karena Mr. sudah berikan video untuk menambah pengetahuan kita bersama mengenai sejarah bangsa Indonesia. Nah Mr. berharap anak-anak bisa mengerjakan dengan baik dan bisa mengumpulkan tugas kalian tentunya. Oke kita akan akhiri Mr. minta Paku. Halo Paku. Paku. Halo Mr. Mr. minta tolong pimpin kita doa untuk mengakhiri proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh belajar di PPKM. Biarlah apa yang Mr. sampaikan ini menjadi pajaran mereka ini. Sehingga kami menghargai jasa-jasa para pahlawan yang sudah berjuang menumpukan darah demi kemerdekaan Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Hari ini amin. Amin. Terima kasih Paku. Terima kasih anak-anak kelas 8A. Tuhan Yesus memberkati kalian. God bless you. Penugasannya akan Miss Devi share di sini. Jadi. Oke sebentar dulu. Nah ini adalah penugasannya ya. Nah ketika kalian diberi tugas Miss Devi harap kalau bisa hari ini selesai, hari ini selesai ya. Jadi tugas pelajaran agama dan beri pekerti diambil dari uji kompetensi 3, buku agama dan beri pekerti, halaman 88 sampai 91. Hanya soal pilihan ganda saja. Nomor 1 sampai nomor 30. Hanya tulis jawabannya saja. Pertanyaannya nanti kalian bisa ditulis di mana jawabannya. Jadi sudah dijawab ya sama Miss Diani. Jawabannya bisa di buku tulis. Kalian tulis jawabannya saja. Atau kalian tulis, kalian ketik di word-nya. Terus kalian nanti tinggal kirim. Gitu ya. Di model-nya. Miss Devi harap sih kalau misalkan A, A itu apa? B, B itu apa? Jangan A, B, C. Jangan hanya A, B, C, D-nya. Jadi supaya tidak rancu antara B dengan A. Misalkan seperti itu ternyata katiknya kurang A dengan D atau A dengan C karena tertutup kurang. Jadi diperjelas. A itu apa, B itu apa. Sampai di sini apakah kalian semua paham? Kalau paham boleh kasih Miss Devi reaction? Yang paham cuma satu saja. Yang tidak berikan reaction apakah tidak paham? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke. Thank you buat reaction-nya. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati ya. Oke, baik. Selamat siang. Selamat siang. Semangat selalu anak-anak. Halo? Anak-anak kelas 8A. Masih ada di sana? Oke, baik. Terima kasih untuk reaksinya. Seperti biasa. Bersama hari terlebih dahulu di awal pertemuan. Kita menyalakan kamera. Silahkan. Bagi yang kameranya tidak bermasalah, silahkan. Dinyalakan kameranya. Oke, sudah ada Ferisa Yuliana di sana. Selanjutnya. Oke, ada. Pako mohon bersabar sebentar ya. Jangan sepir sekian detik langsung hilang. Oke. Ada Erika Gabriela. Ada Pako. Ada. Mana? Teodorisa. Halo Teodorisa tadi. Oke, Teodorisa ada di sana. Oke. Lalu yang lain? Silahkan Aretha tadi. Aretha. Oke, Monica ada. Rachel masih gelap. Oke, Alika Briana Suci itu sudah ada. Hanya kelihatan jendela kamar ya. Oke. Oke, Rachel ada di sana. Wayanara juga ada di sana. Oke. Baik, yang lain? Oke. Efra ini alasannya bervariasi. Saya enggak pakai webcam, mister. Kalau kemarin lalu. Oke, baik. Wih, ngeri. Wika ngeri editanya ya. Sadis. Ya, yang lain yang kameranya tidak bermasalah. Silahkan dinyalakan. Wih, Rachel juga ini ngeri. Lampu, lampu ini apa ya. Wih, dih. Ngakak di situ. Ya, oke. Yang lain. Ya, yang lain segera menyusul apabila kameranya tidak bermasalah. Selain yang tadi sudah nyalakan kamera. Selain itu banyak-banyak ini kameranya bermasalah semua ya. Oke. Ya, di kelas ini harusnya ada 23 anak. Ya, 23 anak. Di zoom. Harusnya ada 23 anak. Tetapi, di sini baru 23 orang belum ada. Oke, Wayanara sudah sekali lagi memunculkan diri. Yang lain? Alan Brian tadi sudah? Oke, baik. Yang lain mungkin belum bersedia ya. Untuk menyalakan kamera ya. Oke. Baik, entah tidak tahu takut mungkin karena sementara tidak pakai seragam kah? Atau sementara di mungkin di manakah? Sementara di apa? Mall mungkin. Sementara di mall saya ambil zoom. Oke, baik. Atau sementara tidur kah? Makan kah? Ya. Baik, kalau begitu yang tidak bersedia menyalakan kamera akan seperti biasa. Semesta akan sapa satu persatu. Silahkan beri reaksi. Alan Brian Friedrich. Alan Brian Friedrich ada di sana. Silahkan beri reaksi. Oke, baik. Jovan Aurelio. Oke. Edeta. Oke, Efra. Ada, Ustaz. Oke. Nicholas Nathaniel. Joist. Oke, Milo. Oke, Kasia Grace. Hadir. Oke, Goldie. Hadir, hadir. Itu di mana Goldie itu? Di rumah, di rumah. Kayak di tempat parkir. Ada yang bilang mundur-mundur, maju-maju gitu. Oke. Baik, Liksia Alia. Liksia ada di sana. Halo, Liksia Alia. Liksia Alia. Oke, Liksia ada tapi tidak ada. Zevanya, Angelika. Hadir, Mister. Oke, baik. Liksia ada tapi tidak ada. Oke, baik. Ya, berarti yang belum ada ini ada empat orang tambah Liksia. Halo, Liksia. Masih ada di sana atau sudah ada di sana? Oke, belum ada. Ya, yang tidak ada ini siapa ya? Ketua kelas atau saling bersaksi. Siapa yang belum ada ini? Siapa? Oh ya, Leticia. Terus siapa lagi? Teodorusi Kristi Leticia. Terus siapa? Siapa lagi ya? Leticia lalu. Ayo, saling bersaksi di zoom ini. Yang belum ada Leticia lalu. Oh Fabian ya, Fabian Irwindio. Fabian Irwindio dan, oh iya Elita ya. Elita, oh iya. Pako atau Areta Elitenya mana? Oh begitu ya. Oke, oke, oke. Baik, baik, baik. Oh iya. Oh iya, oke, baik. Kalau Elita, yang tahu kabarnya Elita, adakah? Elita. Elita tidak ada ya? Oke, baik. Semoga yang belum ada segera bergabung. Berarti Leticia dan Elita ya. Oke, yang tahu kabarnya Elita bisa segera nanti dikabarnya. Oke, Leticia sudah di sana? Terus kalau yang punya kontaknya Leticia bisa di cek. Leticia dari pagi adakah? Tadi pagi ada Leticia? Atau izin hari ini? Tadi pagi tidak masuk juga. Monika Irina. Monika Irina, Leticia tidak ada kah? Dari pagi tadi kan? Tidak ada info, Mister. Oh, dari pagi tidak ada? Iya, Mister. Oke, baik. Siap. Oke, baik. Terima kasih. Berarti Leticia yang dari pagi tidak ada. Lalu Elita tadi ada. Sempat ada ya, tapi belum bergabung kembali. Lalu Leksia. Tidak tahu. Leksia masih sudah ada di sana. Lalu Leksia, Alia. Oke, belum ada. Baik. Mari kita melanjutkan kegiatan kita dengan berdoa. Terlebih dahulu, silahkan Monika Irina pimpin kita dalam doa. Halo, Monika Irina. Halo, Mister. Ya, berdoa. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Pan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran Bahasa Indonesia. Kira-kira keberkati agar kami bisa memulai apa yang Mister ajarkan. Terima kasih ya, Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih, Monika. Itu suaranya Hendro, kah? Hendrownya sudah pergi, Mister. Oh, sudah pergi ke Malang. Iya, Mister. Wah, kasihan. Berarti tidak ada yang gangguin kamu lagi. Oke. Ya, baik. Terima kasih untuk doanya Monika Irina dan anak-anak. Seperti biasa, Mister menyampaikan sekali lagi bahwa setiap berdoa, kita selalu ingat saudara-saudara kita yang terdampak ya. Bahkan kita sendiri mengalami, kita sendiri terdampak pandemi ini ya. Terdampak pandemi sehingga kita PJJ. Kita dibatasi oleh ancaman dari COVID-19 ini sehingga kita PJJ, pembelajaran jarak jauh ya. Oke, lalu seperti biasa saudara-saudara kita di dalam negeri ya, di negeri kita tercinta, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengalami beberapa bencana di beberapa tempat ya. Baik itu banjir, gempa bumi maupun tanah longsor. Ya, dan kecelakaan pesawat mungkin, motor, mobil ya, macam-macam. Ya, kita berdoa semoga yang pertama yang sampai meninggal dunia, semoga amal ibadah mereka diterima di sisi Tuhan, keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Lalu bagi mereka yang kehilangan harta benda, semoga pemerintah segera memberi bantuan. Bahkan kita juga, kita sekalian ya. Sekarang dunia mudah diakses ya, misalkan mau bantu ada nomor ini tinggal transfer berupa uang. Kalau mau kirim apa berupa barang, baju, pakaian itu biasanya juga ada, biasanya ada tim-tim khusus untuk bantuan itu. Ya, oke anak-anak. Itu adalah doa kita untuk saudara-saudara kita. Sekarang mari kita melanjutkan materi kita. Seperti biasa, di pertemuan awal ada beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan yang mungkin Mr. Uli sama. Pertanyaan yang sama. Pertanyaan pertama ditujukan kepada, ingat baik-baik Mr. sudah sampaikan jangan takut sisi tanya-jawab, jangan khawatir. Kalau kamu takut itu bahaya, buat kamu untuk susah berpikir. Have fun ya, have fun. Jadi senang belajar dan lain-lain. Oke apalagi belajar dengan Mr. Tido Risa, kamu awas ya. Ya, pertanyaan pertama ditujukan kepada Wika. Halo Wika, silahkan nyalakan mic. Halo Wika. Halo. Ya Wika, oke sudah di sana dengar suara Mr. dengan jelas. Dengar. Wika, pertanyaan untuk kamu adalah, apa judul materi kita, judul BAP yang sementara kita pelajari? Silahkan. Yang sekarang? Ya, yang sekarang. Yang kemarin sudah lewat semester lalu. Aduh, lupa semester selek dulu. Wah, itu dia. Bagus. Bahaya. Oke, baik. Next. Wika, lupa jawabannya. Anggap saja itu adalah jawabannya Wika. Lupa. Oke, judul BAPnya adalah lupa. Maka next. Coba next. Karena jawabannya belum tepat. Maka kita next kepada Jovan Aurelio. Halo Jovan Aurelio. Silahkan nyalakan mic. Ada di sana. Halo Mr. Ya, Jovan Aurelio. Pertanyaan untuk kamu sama seperti tadi Wika. Apa judul materi kita yang sementara kita pelajari sampai saat ini nanti? Teks ulasan. Oke. Itu ingat kalau nadanya naik itu berarti tanya. Nadanya harus turun. Teks ulasan. Itu berarti pasti. Kalau tadi kayak teks ulasan itu tanya Mr. juga ya. Nggak yakin. Jadi Jovan pasti judul materi kita apa? Teks ulasan. Ya, gitu. Nah, jadi tonnya harus turun. Teks ulasan. Nah, seperti itu. Teks ulasan. Jadi ini, itu perhatikan antara nada. Kalau tanda seru harus seperti apa? Kalau tanda tanya seperti apa? Kalau tanda titik seperti apa? Tanda koma seperti apa? Nah, itu tanda baca yang perlu dikuasai. Apalagi sudah SMP harus tahu. Ya. Oke. Oh ini. Ya. Oke. Jadi kalau titik berarti turun di nada terakhir. Teks ulasan. Titik. Kalau koma berarti masih ada selanjutannya. Berarti jeda, ada jeda-jeda di sana. Teks ulasan. Oke. Ya. Kalau tanda tanya, teks ulasan. Kalau tanda seru berarti merupakan perintah. Teks ulasan. Dia rata. Teks ulasan. Tinggi dan rata. Karena merupakan nada perintah. Oke. Ya, baik. Jawabannya sudah betul. Teks ulasan. Sekarang pertanyaan berikut. Ditujukan kepada Nicholas Nathaniel. Ada di sana. Silahkan nyalakan. Halo Nicholas. Nicholas Nathaniel. Ada di sana. Oke. Nicholas Nathaniel rupanya belum ada di sana. Rupanya. Rupa-rupanya. Oke. Casey Grace dan Goldie izin kita. Oke, silahkan. Oke. Nicholas Nathaniel kayaknya sudah ditiru. Oke, Milo. Kalau begitu bergeser ke Milo. Halo Milo. Halo Milo. Oh. Anak-anak. Oh, Milo ada. Bisa nyalakan mic-nya atau mic-nya bermasalah. Biar nyalakan mic supaya cepat. Diskusinya cepat ya. Nanti ketika masih lama. Oke, baik. Next ya. Next coba kepada Alan Brian. Halo Alan Brian. Ya, bisa. Oke, Alan Brian. Baik, Alan Brian ada di sana. Alan Brian pertanyaan untuk kamu adalah sudah berapa sub-materi atau berapa bagian materi yang kita pelajari dalam teks ulasan? Empat. Oh, good job. Empat. Coba sebutkan. Ada pengertian, kejuang, ciri-ciri, dan jenis. Good job. Terima kasih Alan Brian. Nah, kalau begini kan cepat. Mesti ingat tahu kan cepat. Jadi ada empat bagian yang sudah kita pelajari dalam teks ulasan yaitu definisi, tujuan, ciri, dan jenis. Ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Aretha Michaela. Halo Aretha bisa nyalakan mic. Halo Aretha. Aretha Michaela ada di sana. Ya bisa. Oh ini dia belum jawab, dia chat dulu. Saya sudah punya firasat, Mister. Aretha. Dia belum jawab, dia ketik. Oke Aretha, nyalakan mic. Oke, Mister. Mister suruh nyalakan mic. Bukan nyalakan lampu kamar ataupun nyalakan keran air. Nyalakan lampu kamar. Oke, baik. Aretha. Apalagi nyalakan emosi orang lain. Itu jangan ya. Boleh, boleh. Ya Aretha, pertanyaan untuk kamu adalah coba sampaikan pendapatmu sejauh ini yang sudah kita pelajar, apa itu teks ulasan? Silahkan pakai bahasa sendiri, boleh. Bebas, silahkan. Sebuah karangan. Teks ulasan adalah sebuah karangan. Gitu saja, Aretha. Iya. Jadi jauh-jauh kita belajar sudah sepanjang beberapa pertemuan jauh-jauh hanya satu kata. Karangan, itu ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Sekalian ditambah kata batu di depan. Jadi apa batu karang? Keumuran ya, Mister. Oke, terima kasih Aretha Mikhailo untuk jawabannya satu kata. Singkat, padat, dan lumayan menyakitkan hati Mister. Ya, oke. Oke, baik. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Mengapa menyakitkan hati? Karena Mister mengajar panjang lebar berapa pertemuan? Eh, satu kata saja dijawab. Good job. Oke, tingkatkan ya Aretha. Kalau bisa nanti selanjutnya setengah kata. Ya. Oke, coba kepada Alika Briana. Halo Alika, silahkan nyalakan mic. Halo Alika. Alika Briana. Kemana engkau pergi? Hilir mudik mencari Alika di mana. Halo Alika. Masih ada di sana atau sudah tinggalkan Mister? Sudah tidur atau makan atau apa? Kalau ke toilet tolong kabari supaya Mister tidak cari. Mister tahu kamu ke toilet. Aduh Alika tidak ada peletari nyalakan kamera. Oke, kalau begitu kita bergeser kepada Wayan Nara. Halo Nara. Ya, halo. Oke, Nara. Silahkan sampaikan pendapatmu pertanyaan masih sama. Apa itu teks ulasan? Selesai pertanyaan langsung hilangkah? Halo Nara. Halo Nara. Ya, bagaimana? Teks ulasan itu teks yang berisi pembahasan atau penilaian terhadap buku atau karya-karya lain. Oke, nah itu kan good job. Berisi pendapat atau penilaian terhadap buku atau film atau karya-karya yang lain. Nah itu jawaban begitu lumayan. Ini areta, apa itu teks ulasan? Karang Mister. Kalau tambah batu di depan pas. Oke, terima kasih Wayan Nara untuk jawabannya. Sekarang satu lagi pendapat dari Pako. Wih, namanya IPC ya. Itamar Pako Kristian. Halo IPC, silahkan nyalakan mic. Halo IPC. Ya, nyalakan mic. Mister tidak minta reaksi. Nyalakan mic. Mister mau tanya. Nanya apa, Mister? Oh iya. Iya, Mister nanti tanya. Yang penting kamu jawab dulu. Halo Pako ada di sana? Loh, saya udah jawab, Mister. Oh iya, iya. Oke, nah sekarang jawab ya. Oke IPC, pertanyaan untuk kamu adalah ini IPC. Oke, pertanyaannya masih sama seperti tadi untuk Areta dan Wayan Nara. Silahkan sampaikan pendapatmu IPC menurut kamu. Apa itu teks ulasan sejauh pengalaman kita belajar sampai saat ini? Silahkan IPC jawab sekarang. Pakai kata-kata sendiri ya Mister? Iya, boleh variasi pakai kata sendiri. Yang penting intinya sama seperti yang kita pelajari. Itu, silahkan. Teks ulasan itu adalah teks yang berupa komentar, tetapi tidak menyakiti hati. Oke, baik, bagus. Variasi, ada varian jawaban. Bagus ya. Dari IPC itu dia mengatakan bahwa Teks yang berisi komentar, tetapi tidak sampai menyakiti. Oh begitu ya. Jadi dekat, tapi tidak sampai temanan. Mungkin maksud IPC begitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Semakin bervariasi jawaban. Coba kalau begitu harus satu jawaban lagi. Coba, Edeta, Edeta Kelajna. Ada di sana. Halo Edeta, bisa nyalakan mic. Ya, Edeta bagaimana? Oh boleh, boleh. Baik, Edeta katanya jawab. Oke, baik. Edeta, kalau begitu silahkan diketik cepat. Pertanyaannya sama seperti tadi ke beberapa teman yang lain. Menurut kamu silahkan apa itu teks ulasan sejauh pengalamanmu yang sudah kita belajar bersama-sama sampai saat ini. Silahkan. Kita menunggu ketikannya. Semoga saya jawabannya tidak batu karang seperti Michaela, Rita Michaela dan jawabannya tidak seperti IPC. Dekat tapi tidak sampai jadi teman. Nah, itu jawabannya. Ya, baik. Sambil menunggu silahkan coba Mr. Tanya. Leksia, sudah ada di sana. Halo Leksia. Oh, sudah ada di sana ya. Bagus Leksia. Baik, selamat bergabung setelah jam 12 lebih. Oke. Oke, baik. Sudah. Oh, belum. Ternyata ini ketikan dari Aretha. Katanya Mr. mau saya obatin supaya ingat baik-baik saja. Oke, baik. Sudah ada jawaban dari Edeta. Mr. akan bacakan. Menurut Edeta. Oh, Leksia. Oke. Baik. Baik, Leksia. Tidak apa-apa. No problem but you have to tinggalkan pesan untuk Mr. supaya Mr. tahu kamu tadi ke toilet. Oke. Oke. Edeta menjawab bahwa teks ulasan menurut dia adalah teks yang mereview atau memberi pendapat dari orang itu sendiri mengenai karya milik orang lain seperti drama atau buku. Oke. Ini Mr. belum selesai baca. Dia sudah ketik lari. Lari. Jangan lari dari kenyataan. Oke. Baik. Jawabannya betul. Jawaban yang tadi kalian berikan itu betul. Aretha mengatakan bahwa berupa karya teks ulasan itu adalah sebuah karangan. Ya betul karangan. Tapi yang Mr. maksudkan karangan yang berisi apa gitu. Oke. Lalu Wayanara pendapat atau komentar penilaian terhadap orang lain. Oke. Lalu Itamar Pako juga karya ulasan teks yang berisi pendapat. Komentar tetapi tidak sampai menyakiti hati. Wih oke. Lalu Edeta juga tadi jawab. Tapi sebelum Mr. selesai baca dia sudah lari. Semoga cepat kembali ya supaya kita ikuti pembelajaran. Oke. Efra. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pengertian teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan penilaian atau review terhadap suatu karya. Baik itu buku, drama, musik atau mungkin film. Kau pakai kata mungkin di situ. Oke baik. Terima kasih pendapat oleh Efra juga. Ya. Baik. Meskipun Mr. tidak tanya. Terima kasih. Itu proaktif namanya. Bagus. Ya. Oke. Kita sudah sedikit melihat kembali materi-materi yang sudah kita lalui. Mengapa Mr. bertanya berkali-kali? Karena ada. Itu ada cara penilaian Mr. tersendiri terhadap pembelajaran yang sudah kita lalui. Ingat atau tidak. Ingat atau tidak. Lalu yang berikut Mr. selalu masuk dan tanya pengertian. Mengapa demikian? Mr. sudah sampaikan bahwa dalam sebuah bab pengertian itu adalah hal utama. Yang menjadi dasar. Ya hal utama yang menjadi dasar. Konsep utama supaya kita tahu. Jadi nanti selanjutnya ciri, tujuan, fungsi itu ciri sama fungsi dan lain-lain itu merupakan rincian. Atau bagian kita akan melihat lebih dalam. Tapi konsep utamanya yang penting. Kata otex, ulasan ini, ini, ini. Utamanya ini. Nah seperti itu. Itu kalau kamu tahu konsep utamanya maka akan aman. Seperti itu. Oke. Di kabar dari IPC bahwa Elita sementara dihubungi. Oke. Terima kasih IPC. Sekarang panggilannya IPC ya. Enggak sekalian IPMAN saja ya. Boleh panggil IPMAN. IPC. IPMAN. Oke. Baik. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita. Mohon steady zoom. Coba Mr. akan buktikan silakan yang masih steady zoom beri reaksi supaya Mr. tahu. Oke baik, baik, baik. Oke. Ya tersisa Goldi, Nikolas, Milo dan Aretha. Oh Goldi ada. Sisa Milo, Nikolas dan Aretha. Aretha kemana ini? Oh Aretha sudah disana. Sisa Milo dan Nikolas ya. Milo dan Nikolas. Halo Milo. Silakan. Oh ada. Nikolas, Nathaniel. Oke baik. Tersisa Nikolas Liksia sudah ada disana. Oke baik. Kita akan melanjutkan materi kita. Silakan buka buku LKS halaman 4. Oh Nikolas sudah nyalakan mic. Oke baik. Nikolas sudah disana. Silakan. Kalau mungkin mic-nya bermasalah silakan beri reaksi saja. Oke baik. Nikolas ada disana ternyata. Oke baik. Internetnya. Oh ya oke baik. Semoga jaringannya. Kembali pulih. Oke baik. Terima kasih untuk kabarnya Nikolas. Oke sekarang mister akan share screen. Silakan sebelumnya buka LKS halaman 4. Buka LKS halaman 4. Siang ini kita akan membahas identifikasi informasi penting dalam teks ulasan. Silakan mister himbakan untuk buka buku LKS karena tahu mister akan minta untuk baca. Kalau belum tiba-tiba mister suruh dan belum berarti ketahuan bahwa belum membuka buku. Oke. Halaman 4. Poin B. Silakan. Zevanya ada disana loh. Zevanya bisa nyalakan mic. Zevanya. Oke Zevanya silakan baca poin B itu judulnya apa ya. Identifikasi informasi penting dalam teks ulasan. Good job. Lalu nomor satu apa? Eh lalu di bawahnya? Aspek-aspek penting dalam teks ulasan. Terima kasih Zevanya Injilika. Good job. Oke. Baik. Baik. Nah kalau begitu kan jadi mister tahu ada disini. Aktif. Anak-anak belajar dengan mister senang-senang happy. Jangan sampai tertekan. Itu bukan gaya belajar bersama mister. Ya oke baik. Ya jadi kita sudah belajar teks ulasan. Judulnya. Ini jangan sampai lupa. Hari Jumat mister akan tanya lagi. Lalu kita sudah belajar pengertian atau definisi. Kita juga sudah belajar tujuan. Lalu kita juga sudah belajar. Ciri-ciri. Lalu kita juga sudah belajar jenis-jenis. Dan kita hari ini akan masuk ke aspek penting. Oke. Oh Teodorisa. Teodorisa. Mister. Will we have a homework? Oke. Sudah dekat Teodorisa. Sudah dekat. Sebentar lagi akan ada homework. Tenang woy. Teodorisa sudah kangen homework. Memang dia rajin ya. Oke. Siap. Teodorisa mengatakan bahwa di buku itu tertulis aspek-aspek. Bukan hanya aspek. Oke. Baik. Terima kasih. Baik. Oke. Terima kasih untuk penyampaiannya. Baik. Aspek-aspek penting dalam teks ulasan. Oke. Baik. Oke. Teodorisa. Masih gitu ya. Kalau orang. Oke. Fine. Ya. Oke. Fine. Oke. Baik. Sudah. Aspek-aspek penting dalam teks ulasan. Oke. Baik. Kalau begitu Teodorisa kamu langsung menjawab. Karena kamu mau itu. Nah oke. Baik. Ini ada pertanyaan bagus. Sebelum kita masuk ke aspek-aspeknya. Teodorisa ada melakukan komentar. Bagus. Baik. Komentarnya adalah mister. Itu kata aspek yang kedua. A-nya enggak huruf besar. Bagus. Siapa yang tahu jawabannya. Bisa langsung nyalakan mic. Jawab atau melalui chat. Silahkan. Siapa yang bisa menjawab komentar dari Teodorisa ini. Teodorisa mengatakan bahwa mister itu kata aspek. Kata aspek yang kedua. Keduanya enggak huruf besar. Oke. Baik. Oke. Aretha bilang. Tapi di buku besar mister. Oke. Teodorisa mengatakan lagi. Di buku itu huruf besar mister. Oke. Baik. Ini bagus ini. Ini baru komentar bagus. Ini mister akan. Oh jawaban pako. Bagus ya. Terserah orangnya dong. Mau kecil apa besar. Pakko itu bukan jawaban seorang pendidik. Bukan begitu. Jadi kita di lingkungan pendidikan. Tidak jawabannya bukan begitu. Oke. Oke. Baik. Perhatikan baik-baik. Sebenarnya di buku. Mister mau garis bawah. Di buku. Itu keliru penulisan. Di buku itu keliru penulisan. Dengar baik-baik. Cara penulisan kata ulang. Cara penulisan kata ulang. Boleh kalian buktikan silahkan lihat di kamus besar. Atau kalau kalian searching. Aturan-aturan kebahasan Indonesia. Kebahasan Indonesia. Atau misalkan kalian tulis. Coba searching lalu tulis. Cara menulis kata ulang. Jadi perhatikan di sana. Sebenarnya tulisan di buku. Mister mau ulangi. Tulisan di buku nomor satu. Aspek-aspek itu keliru. Kata aspek yang kedua itu keliru. Mari kita buktikan. Kita buktikan logikanya seperti ini. Mister akan membuka logika kalian. Dengan cara seperti ini. Oke Mister stop share. Kita membahas ini. Ini membantu kalian dalam hal kebahasan. Biar kalian kuasai. Begini. Mister mau sampaikan. Kalau yang tadi. Aspek-aspek itu disebut istilah untuk menyebut kata itu. Namanya kata apa? Silahkan jawab dulu. Siapa yang masih ingat? Oke. Kata ulang. Teodoris yang masih ingat. Good job. Kata ulang atau istilah lain ada. Huruf pertamanya R itu apa? Kata ulang atau? Siapa yang tahu? Istilah lain. Betul. Representasi. Bukan. Ya. Awalnya re. Tapi setelah itu bukan repre. Ya. Areta betul. Reduplikasi. Kata ulang atau reduplikasi. Nah perhatikan. Coba dengar saja tadi. Coba. Teodoris saya nyalakan mic. Halo Teodoris saya. Sekarang sampaikan jawab mister dengan suara yang lantang. Aspek-aspek itu ada dua kata yang ditulis dua kali. Itu disebut istilahnya disebut apa? Kata ulang. Ya. Coba ulangi disebut apa? Kata ulang. Ya oke oke. Tidak apa-apa. Jangan ragu. Jangan ragu. Mister mau ini apa? Buktikan. Sebut. Coba ulang dengan perlahan dan keras. Disebut apa? Kata apa? Kata ulang. Oke terima kasih Teodoris saya. Tidak usah tambah ngambaknya. Jangan. Ya oke. Perhatikan baik-baik anak-anak. Seperti yang disampaikan oleh Teodoris saya bahwa apa. Itu namanya kata ulang. Nah perhatikan di depan namanya apa? Kata. Nah aturan penulisan kata. Berarti begini. Perhatikan baik. Kalau namanya kata ulang berarti itu terhitung satu kata. Nah seperti itu. Itu. Jadi ciri-ciri. Jenis-jenis. Aspek-aspek. Itu sebenarnya tidak disebut dua kata. Tapi dia hanya satu. Dia kata. Satu kata. Satu kata untuk menyebut hal yang lebih dari satu. Itu kata ulang. Nah itu dia. Jadi namanya kata. Berarti dia terhitung satu kata. Meskipun tertulis dua kata. Nah maka dari itu namanya aturan kebahasan. Kalau tulis awal kata pasti huruf kapital. Awal kata dalam awal sebuah kalimat pasti huruf kapital. Nah itu jawabannya. Bagaimana sudah pahamkah yang mister sampaikan? Mengapa hanya A yang pertama yang kapital? Karena aspek-aspek ini satu kata. Sama seperti penting. Penting ini dia satu kata. Nah aspek-aspek ini juga satu kata. Namanya kata ulang. Jadi kalau tulis kapital cukup di awal saja. Yang berikut ini terhitung lanjutan dari ini. Nah seperti itu. Ya kalau judul semuanya huruf besar. Bisa. Nah kalau itu ada lagi. Kalau ilmu bahasa itu banyak. Teodoro Risa mengatakan bahwa saya kira judul. Soalnya kalau judul semuanya huruf besar. Ada dua jenis penulisan judul dalam bahasa Indonesia. Yang pertama kapital semua. Yang kedua huruf pertama tiap kata kapital. Kecuali konjungsi. Contohnya seperti yang ada di hadapan kalian. Aspek-aspek. Ini satu kata. A nya yang kapital. Penting. Ini P nya yang kapital. Dalam. Nah dalam ini mengapa dikecil? Karena dalam adalah konjungsi atau kata penghubung. Kata penghubung dalam penulisan, aturan penulisan dalam bahasa Indonesia. Dia harus pakai huruf kecil. Kecuali kalau misalkan judulnya pakai kapital semua. Berarti konjungsi juga kapital. Semuanya kapital semua. Nah bahasa Indonesia kompleks akan aturan anak-anak. Teks. Nah ulasan. Seperti itu. Tapi kok yang dalam gak huruf besar. Tadi sudah mister sudah jawab. Kalau dalam penulisan judul seperti ini. Di huruf pertamanya kapital. Yang lain huruf kecil. Maka konjungsi. Dan atau dalam. Dan banyak sekali macam-macam kata penghubung. Atau konjungsi itu ditulis dalam huruf kecil. Seperti itu jawabannya. Oke baik. Sekarang kita akan masuk ke materi kita. Sekarang kita akan masuk ke. Bagaimana sudah paham ya? Sudah paham yang mister sampaikan? Oke baik. Good job. Teodorisa mudah-mudahan selalu ingat ya. Baik. Teodorisa aktif dan ingat. Good job. Semoga yang lain juga bisa turut seperti itu ya. Oke. Baik. Sekarang kita akan lihat aspek-aspek penting dalam teks ulasan halaman empat. Ada empat hal di situ. Kita lihat one by one atau satu per satu. Yang pertama namanya identitas karya. Yang pertama namanya identitas karya. Nah identitas karya itu seperti apa? Nah perhatikan baik-baik. Aspek-aspek ini akan ada di dalam hasil karya kalian yang namanya teks ulasan. Akan ada. Perhatikan baik-baik sekali lagi mister mau sampaikan bahwa apa? Di dalam hasil karya kalian atau proyek yang menjadi nilai ulangan. Hal-hal ini akan ada di dalam ulasan kalian. Yang pertama namanya identitas karya. Nah identitas karya itu artinya apa? Artinya dalam teks ulasan. Kalau kamu melihat contoh nanti di bagian sekarang di halaman di hadapan kalian LKS. Halaman lima di samping kanan kalian itu contoh. Contoh kalian akan menghasilkan sebuah teks ulasan. Seperti yang ada di kanan itu nanti. Ya. Seperti yang ada di kanan kalian di halaman depan berhadapan dengan buku bagian kanan halaman lima. Jadi yang pertama namanya identitas karya. Identitas karya itu macam-macam. Nah perhatikan di situ. Misalnya kalau buku identitas karya itu kamu bisa tulis judulnya apa, pengarangnya siapa, penerbitnya apa. Penerbit, tahu kan penerbit seperti pilar atau gramedia, itu penerbit-penerbit. Ya penerbit tahun terbitnya kapan dan tebal halaman berapa. Dan bukan hanya itu bisa macam-macam. Boleh Mr. Selalu beri kebebasan silahkan misalkan judul buku, penulisnya siapa, penerbitnya apa, kota terbitnya di mana, tahun terbitnya kapan, macam-macam. Tebalnya berapa halaman, jenis kertasnya apa, silahkan. Itu namanya identitas karya. Jadi tidak apa-apa, tidak dibatasi. Silahkan kumpulkan informasi sejauh identitas karya tersebut. Itu kalau buku. Jadi nanti dalam teks ulasan kalian seperti minimalnya seperti halaman lima. Itu ada judulnya apa, judul bukunya apa, atau judul filmnya apa. Penulisnya siapa, penerbitnya mana, kota terbitnya di mana, tahun terbitnya kapan, jumlah halamannya berapa. Seperti itu. Silahkan dikumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang identitas karya. Nah itu kalau tentang buku. Identitas karya kalau kalian akan mengulas film, berarti itu di dalamnya itu akan ada judul filmnya apa. Aktornya siapa, aktor yang di sini, aktor yang mister maksud di sini itu adalah kalian tidak perlu menyebutkan semua. Kalian tidak perlu menyebutkan semua. Kalian cukup sebutkan biasanya pemeran utama. Nah, pemeran utama. Nah, pemeran utama. Nah, sekarang misalkan pemeran utama, nah tergantung kalau misalkan filmnya adalah. Oke, ini mister harus tanya kepada Rachel. Halo Rachel, bisa nyalakan mic. Rachel. Halo mister. Ya, Rachel mister mau tanya kamu. Tolong jawab, kalau film Harry Potter, tokohnya siapa? Yang menjadi Harry Potter, nama lengkapnya, nama aslinya siapa? Daniel Radcliffe. Yes, mantap. Nah, itu yang dimaksud. Good job Rachel. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, itu. Kalau film, siapa yang bisa jawab, cepat jawab, sebutkan aktor. Nah, ini bisa langsung tebak-tebakkan. Mister sebutkan judulnya, sebutkan aktor utamanya. Kalau film. The Dory CD sudah lebih dulu. Dilan, Iqbal Ramadhan. Ya, kalau film misalkan, sabar mister. Kok bahas saking, apa? Lupa jadinya. Oke, kalau misalkan. Nah, sekarang. Tadi Harry Potter. Sekarang kalau misalkan mister tanya, tokoh yang berperan di dalam Avengers. Nah, kalian sebut siapa saja. Oke, Rachel. Silahkan sebutkan. Mulai dari satu persatu. Nama perannya baru nama tokohnya. Iron Man, Robert Downey Jr. Spider-Man, Tom Holland. Terus si siapa sih yang Hulk itu? Mark Ruffalo. Terus Thor itu Chris Hemsworth. Terus Star-Lord itu Chris Pratt. Terus Captain America? Captain America, Chris Evans. Wih, mantap. Terus... Black Widow, Scarlett Johansson. Ant-Man? Saya lupa, mister. Oke, wih, luar biasa. Oke, Pako silahkan tambah silahkan. Pako mau menambahkan, silahkan nyalakan mie kalau lu jawab. Saya ya. Oh, tadi kamu angkat tangan untuk apa? Dr. Strange. Ya, itu apa? Itu apa? Dr. Strange yang berperan siapa? Kalau apa? Silahkan. Tidak apa-apa, sampaikan pendapatmu. Kamu tadi mau jawab apa? Silahkan, Pako. Kalau siapa? Tadi kamu mau nambahkan siapa lagi? Yang belum disebutkan Dr. Strange. Kalau Black Widow itu... Sudah, sudah Black Widow, sudah oleh Rachel. Siapa lagi? Yang belum itu Dr. Strange. Thanos. Oke, baik. Thanos, oke, baik. Baik, Theodoris. Thanos. Ya, seperti itu. Oke, sekarang pertanyaan lanjutan. Kalau Jumanji, sebutkan dua tokoh saja. Atau oke, semua, boleh. Jadi caranya sebutkan dulu perannya apa? Baru nama tokohnya. Ayo, siapa? Rachel, oke. Dwayne Jensen. Ya, Kevin Hart. Ya, betul. Nick Jones. Yang terakhir ada Nick Jonas. Ya, betul. Oke. Baik, bagus. Nah, seperti itu baik-baik. Perhatikan. Nah, itu terkait kalau film. Kalau tadi ingat baik-baik, ada perbedaan antara identitas ya. Identitas buku dan film. Kalau kalian mereview nanti, kalian akan mengulas tentang buku. Berarti identitas yang perlu kalian tulis itu mulai dari judul, penulisnya siapa, penerbitnya siapa, kota terbitnya di mana, tahun terbitnya kapan. Silahkan. Tebal halaman berapa, bebas. Kalau film, beda lagi. Kalau film, judul. Judul filmnya apa? Terus aktornya siapa? Nah, aktor di sini perhatikan baik-baik. Boleh. Kalau mister, mister beri kebebasan untuk menyebut sejauh yang kalian ketahui. Misalkan, misalkan kalau kalian, oh saya akan review film Avengers and Game. Nah, berarti aktornya kan banyak Avengers namanya. Berarti kalian boleh sebutkan sebanyak yang tadi. Ya, seperti itu. Sebanyak yang Avengers tadi. Avengers semua boleh. Ya, belum tadi belum sebut Black Panther. Yang penting-penting saja. Seperti yang, pokoknya para Avengers mulai dari Black Panther, Doctor Strange, Hulag, dan macam-macam. Iron Man, Kapten Amerika, gitu. Nah, itu disebutkan. Lalu yang berikut. Nah, kalau dalam buku, penulisnya siapa? Nah, kalau dalam film, sutradaranya siapa? Nah, itu disebutkan. Sutradaranya siapa? Sutradaranya siapa? Lalu produser, oke. Kalau memang temukan produsernya siapa, silahkan. Skenario, woy produksi, woy oke boleh. Produksi, nah produksi ini misalkan seperti apa? Siapa yang tahu kalau produksi Avengers itu yang produksi apa? Namanya apa? Marvel ya? Ya, betul. Marvel Studio, produksinya. Ya, seperti itu. Ya. Tanggal rilis. Tanggal rilisnya kapan? Itu kalau film. Dan durasi. Nah, kalau tadi buku kan tebal halaman berapa? Kalau film, durasi. Nah, mister akan lebih senang kalau ada anak-anak yang rajin. Ingat, kerjaan yang mister, tolong rajin. Rajin, mister akan kasih nilipis. Rajin misalkan begini. Banyak film itu kan diangkat dari novel. Siapa di sini yang langsung ingat? Kalau misalkan mister sekarang langsung tiba-tiba di kepala mister adalah J.K. Rowling. Buku Harry Potter. Dibuat jadi film. Sutradaranya siapa? Nah, ayo mari saling share. Siapa yang coba sekarang siapa yang tahu sebuah film yang diangkat dari novel tetapi penulisnya, penulis novelnya ini sutradaranya ini. Siapa yang tahu? Sutradara filmnya ini. Penulis novelnya ini. Siapa yang tahu? Dari doris ya. Kalau tebal buku, tebal buku itu ya silahkan lihat bukunya. Itu kan sampai halaman per halaman. Halaman terakhir biasanya lihat. Dari doris ya. Silahkan lihat buku. Buka di halaman terakhir. Di situ ada halaman berapa. Seperti itu. Oke. Siapa Rachel bisa? Atau yang lain yang penyuka film boleh? Edeta boleh? Atau Pako? Pako silahkan. Sutradaranya Harry Potter itu David Nettes. Sementara penulis novelnya namanya apa? Ada David Nettes, ada Alfonso Cuaron, ada Chris Columbus, ada Mike Newell. Itu penulis novelnya kah? Sutradara mister. Oh sutradara. Sekarang mister tanya. Nah itu sutradaranya. Kalau penulis novelnya namanya apa? Namanya siapa? Nggak tahu misalnya. J.K. Rowling. J.K. Rowling. Nah seperti itu. Siapa lagi yang dia tahu misalkan film? Oh film ini judulnya ini. Tapi diangkat menjadi film. Film judulnya ini novelnya juga ada tapi penulis dan sutradaranya beda. Nah seperti itu. Boleh. Oke Rachel novel IT dibuat sama Stephen King. Produsernya Richard Brenner. Nah seperti itu. Boleh nanti dalam filmnya, dalam identitas film kalian tulis ini. Kalau yang ulas film. Oh ini novelnya ini mister. Lalu diprodusiri di sutradarai atau produsirnya ini. Silahkan. Lebih banyak informasi mister lebih senang. Jadi kita kan jadi tahu seperti ini. Atau apa? Frankenstein. Itu ada novelnya. Lalu disutradarai oleh siapa? Oke. Itu yang pertama. Identitas karya. Jadi kalau buku silahkan. Ada judul pengarang penerbit, tahun terbit, tebal halaman, macam-macam. Kalau film, judul film, durasi, sutradaranya siapa, aktornya siapa. Seperti itu. Oke. Sekarang next. Yang kedua. Pako ini angkat tangan. Bagaimana Pako? Oke. Ini ada dari Goldie. Penulis novel Avenger itu adalah Stanley, sutradaranya, Joey Ruscio dan Anthony Ruscio. Oke. Good job. Ya. Sekarang kita lanjut yang kedua dulu. Waktu hampir selesai. Oke. Aduh. Sinopsis. Ya baik. Sinopsis, Mister hanya mau menyampaikan bahwa sinopsis ini artinya apa? Sinopsis ini adalah ini. Ya diperhatikan. Bagian pertama, seperti kalau kalian lihat sekarang, miniatur contohnya itu halaman lima. Di samping halaman empat. Itu contohnya. Yang pertama identitas akan tertulis di atas. Berupa poin, titik dua. Judul buku, titik dua apa. Penulis, titik dua apa. Penerbit, titik dua apa. Kota terbit, titik dua. Tahun terbit, titik dua. Lalu di bawahnya baru sinopsis. Nah di bawahnya sinopsis. Nah di bawahnya sinopsis. Nah sinopsis meliputi apa? Sinopsis itu seperti yang kamu ketahui atau kita ketahui, sinopsis itu artinya apa? Ringkasan cerita. Nah di sana kamu akan menceritakan filmnya secara singkat atau ceritakan isi bukunya secara singkat. Jadi kamu ringkas. Ringkas. Nah itu akan kamu taruh setelah bagian identitas di atas. Nah itu dia. Lalu setelah itu baru memulai. Nah pertama berarti lihat. Ulasanmu berarti pertama. Identitas karya. Entah film atau buku. Setelah itu di bawahnya sinopsis. Oh jalannya cerita atau isi cerita dari film ini seperti ini. Isi cerita dari buku ini seperti ini. Setelah sinopsis selesai baru itu. Nilai karya. Nilai karya ini. Oke yang ketiga nilai karya. Nilai karya itu terkait kelemahan dan kelebihan. Buku film ataupun drama. Nah di sana kamu mulai berpendapat di sana. Itu pendapat. Bagian pendapatmu di sana. Silahkan sampaikan. Oh buku ini bagus. Nah itu berarti kelebihan. Kelebihan. Oh buku ini bagus untuk dibaca di kalangan ini. Oh buku ini bagus karena bisa menambah wawasan dan lain-lain. Oh buku ini bagus karena ini. Silahkan berpendapat. Lalu oh kekurangan buku ini menurut saya adalah ini. Oh kekurangan menurut saya. Boleh bebas. Ingat tidak saya khawatirkan ini adalah opini atau pendapat kalian. Buku ini menurut saya kurang bagus karena buku isinya sudah sangat bagus menurut saya. Tetapi layoutnya, covernya itu kurang menarik menurut saya. Nah seperti itu boleh. Atau misalkan menurut saya warna di covernya itu ceritanya itu cerita bahagia. Tapi warnanya kok warna ungu. Itu kan warna-warna ungu atau warna-warna black. Itu kan warna-warna menggambarkan kedukaan gitu. Warna duk atau warna yang sedih. Nah sementara isi ceritanya gembira menurut saya kurang relevan. Silahkan. Ingat harus detail seperti itu. Efra bertanya. Mister sinopsis itu keluar setelah film atau sebelum? Biasanya kebanyakan sebelum kalau film. Kalau film biasanya kebanyakan sebelum. Efra. Biasanya sebelum film itu terbit. Biasanya kan ada namanya dua jenis. Kalau teks sinopsis tulisannya. Kalau enggak bentuk video namanya trailer. Itu jawabannya. Relevan itu apa? Teodorisya bertanya. Relevan itu artinya berhubungan. Saling berhubungan. Relevan. Itu saling berhubungan. Oh misalkan contoh kalimat. Oh cover, warna cover dan isinya itu relevan. Artinya saling berhubungan. Begitu jawabannya Teodorisya. Paham ya? Relevan itu saling berhubungan. Pelajaran, semua pelajaran yang kita bahas ini. Baik matematika, fisika, bahasa Indonesia itu mempunyai relevan. Atau saling berhubungan. Seperti itu. Oke, Pako angkat tangan. Ada yang bisa Mr. Banting? Banting, bantu. Mr. Yes. Tapi saya mau kritik Mr. Oh silahkan, silahkan. Boleh. Silahkan. Ya, Mr. bilang kan. Apa cover sama ceritanya kan harus relevan kan Mr. Ya oke. Misalnya begitu. Lalu. Enggak, dengerin dulu. Oke. Silahkan. Itu juga kan cover buku, gambar juga harus sesuai dengan ceritanya. Bukan, dengan judulnya kan Mr. Tapi saya mau kritik tentang bukunya yang kita mau terbit. Masa namanya Garuda Ranger tapi gambarnya kok cewek pegang boneka Mr. Ya. Nah oke. Itu gak masuk akal Mr. Oke baik. Saya kayak pahlawan gitu. Oke baik. Baik, terima kasih Pako. Nah kalau dalam konteks itu berbeda lagi. Pako, kalau dalam konteks yang buku yang dihasilkan oleh kalian itu beda lagi. Ada alasannya Pako. Jadi dalam pembuatan buku ada alasan. Yang pertama, kalau alasan yang pertama. Mengapa yang pertama bukunya diambil dengan judul Garuda Rangers. Itu yang pertama. Judul bukunya, judul antologi Garuda Rangers. Itu karena apa? Garuda Rangers judulnya karena di masa kalian kan kita kan tema umumnya kan menghasilkan sebuah karya di masa pandemi ini. Jadi Garuda Rangers itu adalah kalian semua yang menulis itu. Dianggap sebagai pahlawan-pahlawan yang bisa menghasilkan sebuah karya. Atau melawan keadaan yang sulit seperti saat ini. Nah maka judulnya Garuda Rangers. Nah lalu gambar yang ada pada buku itu. Mengapa demikian? Silahkan lihat setelah gambar itu di sampingnya itu. Kisah-kisah anak-anak di masa pandemi. Nah perhatian baik-baik disitu ada seorang digambarkan seorang gadis yang memegang bonekanya. Lalu ada di backgroundnya itu ada gambar bangunan-bangunan. Dan anak itu sendiri. Mengapa tidak ada banyak orang di sekitarnya? Karena apa? Itu menggambarkan situasi pandemi. Nah jadi dua. Garuda Rangers dengan gambar seperti itu jadi menggambarkan bahwa apa? Pahlawan-pahlawan di tengah pandemi. Seperti itu. Jadi ada filosofinya Pako. Seperti itu Pako. Jadi semua punya alasan. Oke ini jadinya ada yang bertanya. Mister ini kok ngomongin buku yang mana? Kami enggak ada. Oh enggak ada. Ini ngomongin buku antologi cerpen yang Pako dan teman-teman. Di sini kelas ini Pako dan Edeta. Sebagai penyumbang penulis cerpen dalam buku itu. Oke baik kita next ke sini. Oke nilai karya. Perhatikan baik-baik di sana setelah sinopsis kalian akan mulai memberikan pendapat kalian tentang karya tersebut. Nah sekarang yang terakhir. Nah jadi yang terakhir. Terakhir aspek-aspek penting yang aspek yang terakhir adalah ini. Keterbacaan atau kecocokan. Nah keterbacaan atau kecocokan ini begini maksudnya. Keterbacaan atau kecocokan itu maksudnya adalah ini. Bahwa keterbacaan atau kecocokan itu mudah kamu pahami bukunya atau filmnya. Mudah kamu pahami buku atau filmnya atau tidak. Itu namanya keterbacaan atau kecocokan dalam buku atau dalam film yang kamu tonton. Maksudnya seperti ini. Ada film yang kalau nonton berat. Nah sekarang si mister mau tanya. Mister stop sir. Siapa yang nonton beberapa film dan tidak paham. Menurut mister film-film yang kita perlu ikuti dari awal sampai akhir itu misalkan film tentang detektif-detektif. Kalau komik detektif konan. Nah Theodorisnya mengalami saya baca webtoon gak ngerti isinya mister. Nah itu seperti itu. Itu namanya keterbacaan. Keterbacaan atau kecocokan. Tadi mister share itu. Keterbacaan atau kecocokan. Nah kalau dalam film misalkan mister-mister. Siapa yang disini pernah nonton film ini. Mister detektif-detektif ada beberapa film yang mister. Da Vinci Code. Nah siapa yang film kayak Da Vinci Code. Atau misalkan Rachel. Da Vinci Code kalau enggak ini. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Iya. Sherlock Holmes. Nonton itu Rachel. Iya kan. Saya nontonnya interstellar mister. Itu kalau pernah nonton Sherlock Holmes itu. Itu kalau tidak ikuti betul kita tidak akan paham. Nah itu namanya ketercocokan. Dan keterbacaan dan kecocokan. Oh ini Pako juga. Saya juga kalau nonton drama. Pako bilang, wih Pako ini aksi protes kayaknya. Drama-drama tau-tau putus nanti cinta lagi. Masalahnya cuma sepele. Oh gitu ya Pako. Iya putus cinta. Drakor juga. Oke. Itu namanya kecocokan. Makanya disitu ada kata keterbacaan dan kecocokan. Jadi cocok-cocoknya orang terhadap suatu buku atau terhadap suatu film. Seperti itu. Oke baik. Waktu kita sudah selesai. Itu adalah empat aspek penting dalam sebuah teks ulasan. Waktu kita sudah selesai. Itu adalah empat aspek. Sebelum menutup ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Oke baik. Kalau begitu paham silahkan. Kalau paham tolong beri reaksi kepada mister. Paham ya yang mister sampaikan. Oke baik. Ingat belajar yang mister jangan takut untuk berpendapat. Silahkan sampaikan saja pendapat. Oke baik. Banyak yang paham ya. Semoga semuanya paham. Kalau begitu mari kita akhiri pertemuan kita. Dengan berdoa. Silahkan Theodorisya pimpin kita dalam doa penutup. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan terima kasih atas pernyataanmu sampai hari ini. Tuhan pada pelajaran terakhir ini kami masih bisa menyelesaikannya dengan baik. Yesus biarlah apa yang diajarkan Mr. Robin dan guru-guru lain dapat kami ingat dan dapat kami review lagi di waktu lain Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati guru-guru kami yang sudah mengajar kami. Yesus berikanlah mereka kekuatan dan kesabaran dalam mengajar kami. Terima kasih Tuhan untuk berkati hari ini. Haleluya. Amin. Oke terima kasih Theodorisya. Terima kasih anak-anak kelas 8A. Mr. Akiri dengan selamat siang. Semangat selalu. Tuhan Yesus memberkati sampai jumpa hari. Kamis. Eh Jumat. Oke baik anak-anak. Selamat semua. Tuhan Yesus memberkati sampai jumpa hari ini.